Saat pemahaman Sufang tentang segel sepuluh arah guruku semakin dalam, dia menyadari betapa luar biasanya mistik ini. Segel sepuluh arah tuanku mirip dengan mistik dao agung milik penguasa. Namun, itu jauh lebih kuat daripada mistik grit dao milik penguasa biasa. Ia bisa mengendalikan delapan penjuru, hidup dan mati, masa lalu, dan masa depan. Itu adalah musuh dari grit dao of space. Pada saat yang sama, ia dapat melawan dao besar waktu, kehidupan, dan kematian. Ledakan Saat kekuatan segel sepuluh arah tuanku meledak, tidak hanya delapan arah, tetapi bahkan masa lalu dan masa depan dikendalikan oleh Sufang. Tubuh asli Zan Chen langsung terbelenggu oleh aura mendominasi Sufang. Menjadi sulit baginya untuk bergerak. Sembilan bayangan cermin bergetar hebat saat ruang di sekitarnya dikendalikan oleh Sufang. Sepertinya mereka akan menghilang. Saat Sufang hendak menyerang, Zan Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan Suan Bao berbentuk bulan sabit. Suan Guang Putih bersih menyelimuti dirinya. Lalu, cahaya putih menyala. Zan Chen dan Suan Bao menghilang dari belenggu Sufang. Suan Bao karya Zan Chen memang luar biasa. Ia sebenarnya bisa lepas dari belenggu segel sepuluh arah tuanku. Jelas sekali bahwa orang Hu telah banyak berinvestasi padanya. Sufang, aku bukan tandinganmu. Aku mengaku kalah. Zan Chen melarikan diri dari belenggu dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Orang ini sangat berterus terang. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sufang, jadi dia dengan tegas memilih untuk mengaku kalah. Wajah Hu Yufei menjadi gelap. Anjing tidak berguna. Ya, Tuan mudahu benar. Zan Chen diam-diam kembali ke sisi Hu Yufei. Sedikit kesedihan melintas di matanya. Keajaiban luar biasa seperti itu diperintah seperti seorang budak. Dia tentu saja merasa tidak enak. Kamu baru saja ingin mematahkan kakiku. Sufang memandang Hu Yufei. Niat membunuh melintas di matanya. Hu Yufei tertawa dingin. Aku tidak hanya ingin mematahkan kakimu, tapi aku juga ingin mengambil kepalamu. Namun, aku akan meninggalkan roh primordialmu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku akan menghancurkan pasangan daomu. Maka kamu telah memberiku cukup alasan untuk membunuhmu. Mata Sufang terbakar oleh niat membunuh. Dengan kepakan sayapnya, dia berteleportasi ke jarak kurang dari 300 meter dari Hu Yufei. Bawahan Dong Xuanjun, Feng Han, dan Hu Yufei semuanya bersinar dengan cahaya ilahi. Hu Yufei tetap bergeming saat sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran penuh penghinaan. Eksistensi serendah semut berani mencoba membunuh Tuan Muda ini dengan sia-sia. Bunuh dia. Saat Sufang hendak bergerak, Rune Dao dari Istana Jiuksuan Dao dan Rune Tian Yan Suan Jizhen tiba-tiba melonjak, memperingatkan Sufang bahwa krisis hidup dan mati sudah dekat. Jantung Sufang berdetak kencang. Sayap tawonnya tiba-tiba berkibar dengan cepat, dan sosoknya terbang ke langit. Ci! Sebuah bayangan menyapu tempat di mana Sufang berada, merobek bayangannya menjadi beberapa bagian. Sufang menembus udara beberapa ratus kilometer jauhnya. Dia terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah. Serangan bayangan itu sangat aneh. Meski tidak mengenai Sufang dan hanya menghancurkan bayangan yang ditinggalkannya, hal itu menyebabkan hati daonya tertusuk sesuatu. Pada saat itu, hampir sepersepuluh kekuatan hidupnya terkuras abis. Untungnya, Sufang memiliki hati dao dari tujuh kilau facra. Kalau tidak, meski hati daonya tidak hancur, jantungnya akan terluka parah. Dia memfokuskan pandangannya tetapi tidak dapat melihat apapun. Bes-bes-bes. Hati Sufang sekali lagi khawatir. Segera setelah itu, sebuah bayangan muncul dari kehampaan dan melewati bayangan di belakangnya. Hati dao Sufang diserang lagi, dan vitalitas serta vitalitasnya terkuras sekali lagi. Suku bayangan. Jantung Sufang berdetak kencang saat dia akhirnya memahami keberadaan seperti apa yang menyerangnya. Ada bentuk kehidupan yang sangat aneh di antara ras alien. Mereka hidup dalam bayang-bayang, dan orang biasa tidak dapat melihat keberadaan mereka. Mereka sangat misterius dan aneh. Oleh karena itu, para pembudidaya manusia menyebut ras ini sebagai suku bayangan. Metode serangan suku bayangan bahkan lebih aneh lagi. Mereka memiliki kemampuan untuk melahap bayang-bayang makhluk hidup, dan dengan melahap energi kehidupan yang terkandung dalam bayang-bayang, mereka dapat menyerang hati dao seorang kultifator dan melahap hidup mereka. Ras manusia dan ras alien telah banyak berperang. Para ahli ras manusia telah menangkap banyak anggota suku bayangan, menaklukkan mereka, dan melatih mereka sebagai pembunuh dan penjaga. Saat ini, di alam ilahi Jiuksuan, pembunuh dan pembunuh paling kuat adalah para ahli dari suku bayangan. Dia tidak menyangka Hu Yufei memiliki ahli suku bayangan yang begitu kuat di sisinya. Bayangan, jangan terburu-buru membunuhnya. Mainkan dia perlahan. Hu Yufei berkata sambil tersenyum. Dia memandang Sufang seperti kucing yang bermain dengan tikus. Meski wajahnya penuh senyuman, namun penuh kekejaman. Kamu ingin membunuhku, Sufang? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Sufang mendengus tawa yang tak terlukiskan, lalu dia mengaktifkan suan baunya sekali lagi dan menerkam ke arah Hu Yufei. Hu Yufei tertawa dingin dengan nada meremehkan. Dong Xuanjun, Feng Han, dan para penggarap klan Feng dan Hu lainnya mendengus dengan jijik atas tindakan Sufang. Ketika dia berada sekitar 200 meter dari Hu Yufei, Sufang tiba-tiba berbalik. Mata Sufang bersinar dengan suan guang yang halus, dan dia tiba-tiba berteriak dengan marah, keluar dari sini. Ternyata dia sepertinya mengincar Hu Yufei, tapi dia sebenarnya mengaktifkan life shrinking art secara rahasia. Meskipun suku bayangan itu aneh dan tidak bisa melihat jejak mereka atau merasakan aura mereka, mereka tidak bisa lepas dari deteksi seni menyusut kehidupan. Sufang merasakan aura samar-samar terlihat yang diam-diam melayang ke arahnya. Energi primordial yang telah terakumulasi dan menunggu sejak lama ditembakkan dengan keras dari istana Dao Jiuksuan. Sufang hanya memiliki satu helai energi primordial. Jumlah itu meningkat setelah dia maju ke alam daolor tingkat atas, namun peningkatannya sangat terbatas. Namun, untayan energi primordial yang dikombinasikan dengan kemampuan life shrinking art untuk mengunci aura takdir mengungkapkan kekuatan yang mengejutkan. Pu Gelombang Energi primordial itu seperti anak panah tajam yang melesat ke dalam kehampaan dan mengeluarkan suara yang teredam. Selanjutnya, dengusan dingin terdengar dan sosok hitam buram muncul dari kehampaan. Tidak mungkin, budidaya penjaga suku bayangan Tuan Muda ini melampaui alam mendalam Dao dengan dua langkah besar. Bagaimana dia bisa ditemukan dan bahkan dilukai oleh semut itu? Hu Yufei sangat terkejut dan terkejut. Bukan hanya Hu Yufei, Dong Xuan Jun, Feng Han, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya Sufang, jenius nomor satu di wilayah ilahi mendalam timur. Setelah Sufang melukai ahli suku bayangan itu, dia tidak berhenti sama sekali. Dengan lambayan tangan kanannya, Heaven Piercing Blood King Finn terbang dengan cepat dan menerkam ke arah Hu Yufei. Hu Yufei langsung menjadi pucat karena ketakutan, dan kepanikan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Astaga! Zhang Chen melakukan gerakannya dengan tiba-tiba, kekuatan spasial melingkari Hu Yufei dan mengirimnya terbang ke samping. Namun, itu masih terlalu lambat. Wajah Hu Yufei tersapu oleh sulur darah. Tak hanya meninggalkan bekas luka di wajahnya, ada juga bekas darah yang merembes ke kulit dan dagingnya. Sayang sekali. Sufang merasakan sedikit penyesalan karena tidak mampu membunuh Hu Yufei. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya lagi dan berteleportasi menjauh dari tempatnya berada. Dari tempat Sufang menghilang, siluet hitam muncul. Melihat Sufang yang telah melarikan diri, ia mendengus dingin, jenius nomor satu Dong Xuan sungguh mengesankan. Mampu menemukan jejak orang terkenal ini dan bahkan melukai orang terkenal ini, bahkan mengambil kesempatan untuk melukai Tuan Mudahu. Huff, jika orang terkenal ini tidak mewaspadai hukum Jiuksuan dan dengan sengaja menekan basis kultifasiku hingga ke alam mendalam Dao, bagaimana aku bisa membiarkanmu berhasil? Kemudian, siluet hitam itu muncul lagi dan menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi. Sufang diam-diam mengambil jimat yang diberikan oleh petapa anggur dan menggunakan seni menyusut kehidupan untuk merasakannya lagi. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran siluet itu. Sampah, kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Bunuh dia demi Tuan Muda ini. Hu Yufei meraung dengan marah. Wajahnya berlumuran darah, dan darah yang menembus tanaman anggur Raja Darah Surgawi telah meresap ke dalam dagingnya. Para ahli di bawah komandonya tidak bisa mengeluarkannya dan hanya bisa menutupnya sementara, menyebabkan luka di wajahnya sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sejak muda, kapan dia, pemimpin rakyat Hu, menderita kerugian sebesar itu? Seorang kultifator orang Hu berkata dengan lembut, Tuan Muda, bahwa Su Fang dilindungi oleh hukum Jiuksuan tingkat tertinggi. Mereka yang telah melampaui alam mendalam dao hanya dapat menyerangnya dengan menekan basis kultifasi mereka. Namun, dengan kemampuannya, bahkan ahli puncak dari alam mendalam dao atas akan kesulitan membunuhnya. Sekelompok sampah, saat Tuan Muda ini kembali ke suku Hu, aku akan mengejar kalian semua ke dunia ras iblis untuk menghadapi ras lain. Tuan Muda Hu memarahi dengan keras. Di bawah perlindungan banyak petani, dia dengan cepat meninggalkan langit di atas lembah. Su Fang juga sangat waspada terhadap ahli klan bayangan itu. Dia jelas telah menekan kekuatannya. Dengan ahli yang begitu kuat di sisi Hu Yufei, mustahil membunuh Hu Yufei. Dia hanya bisa membiarkannya pergi. Su Fang, klan Feng itu jelas telah menyerah kepada Hu Yufei. Terlebih lagi, Feng Han dan nenek moyang klan Feng benar-benar pantas untuk dibunuh. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan klan Feng? Suara sucong kiao dipenuhi dengan niat membunuh dari gua tempat tinggal Fu Yao. Su Fang menjawab, saya mendengar dari Feng Zhenhua bahwa leluhur lama klan Feng tiba-tiba meninggalkan klan Feng beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebelum Hu Yufei datang ke klan Feng, Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan pergi ke dunia mistik terdekat untuk menjelajah. Mereka belum kembali. Untuk saat ini, kami tidak dapat bergerak. Untuk saat ini, kami akan membiarkan klan Feng ada untuk sementara waktu. Dong Xuan Yichen, pria ini, melupakan dirinya sendiri ketika dia memiliki seorang wanita. Jika dia ditangkap oleh klan Feng, itu akan merepotkan. Su Chong kiao mendengus. Mereka adalah murid pavilion surga. Tidak peduli seberapa berani klan Feng, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap mereka. Su Fang kembali ke istana tempat tinggalnya. Dia menyegel istana dan menunggu leluhur lama klan Feng kembali. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak memusnahkan klan Feng, dia akan membunuh leluhur lama klan Feng dan Feng Han. Meskipun klan Feng telah menyerah kepada Hu Yufei, mereka belum melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Su Fang. Sama seperti sebelumnya, semuanya tampak damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam ketenangan ini, badai mulai terjadi. Feng Zhenhua, mengapa kamu membawa Su Fang dan Dewi Luo ke lembah itu? Feng Zhenhua baru saja kembali ke istana tempat tinggalnya ketika Feng Han mengiriminya pemikiran. Feng Zhenhua berkata dengan tenang, Paman, rahasia apa yang kamu miliki di lembah itu sehingga kamu begitu takut ketahuan oleh Su Fang. Feng Han berteriak dengan dingin, Feng Zhenhua, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki 10 persen murid 3 sekte mendalam tertinggi, kamu berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Saya melihat bahwa Anda sedang dikendalikan oleh Su Fang dengan teknik penyusutan kehidupan dan berencana untuk menghianati klan Feng. Saya melakukan ini untuk membantu leluhur tua dan eselon atas membuat keputusan secepat mungkin. Saya ingin meminjam Tuan Mudahu yang bodoh itu untuk membunuh Su Fang. Dengan cara ini, saya bisa lepas dari nasib dikendalikan oleh Su Fang. Dan klan Feng tidak perlu lagi mengkhawatirkan Su Fang. 2952 Tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Su Fang itu sudah tahu bagaimana klan Feng memperlakukan Ibu Dewi Luo dan bersumpah untuk memusnahkan klan kita. Kamu dan leluhur tua adalah target yang harus dia bunuh. Jika kamu masih belum mengambil keputusan, tunggu saja sampai dimusnahkan oleh Su Fang. Huh, meskipun leluhur tua telah meninggalkan klan Feng sekarang, dia bisa bersembunyi untuk sementara, tapi bisakah dia bersembunyi selamanya? Satu-satunya cara adalah dengan membunuh Su Fang. Feng Zhenhua melanjutkan, mengungkapkan aura luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Feng Han sangat marah hingga pikirannya hampir hancur. Pada saat yang sama, dia mewaspadai Feng Zhenhua. Dia bertanya dengan suara rendah, apa rencanamu? Setengah bulan kemudian, di puncak-puncak utama tempat kekuatan klan Feng terkonsentrasi, di kedalaman istana yang disegel oleh lapisan penghalang yang kuat. Hu Yufei, Dong Xuanjun, dan beberapa tokoh besar klan Feng berkumpul bersama. Feng Han dan Feng Zhenhua termasuk di antara mereka. Tuan muda ini bersumpah akan membunuh Su Fang itu. Apakah klan Feng sudah memikirkan cara lain? Wajah Hu Yufei masih penuh bekas luka, dan amarahnya belum hilang. Dia berkata dengan penuh kebencian. Semua anak laki-laki yang hedonis mempunyai masalah yang sama. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, tetapi ketika mereka mengalami sedikit kemunduran, mereka akan terbang ke dalam kemarahan dan membalas dendam atas keluhan terkecil. Tentu saja Hu Yufei tidak terkecuali. Dong Xuanjun memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan berkata, Su Fang itu dilindungi oleh hukum surgawi Jiuxuan. Bagaimana bisa begitu mudah membunuhnya? Hu Yufei secara alami memahami hal ini. Termasuk pembangkit tenaga listrik dao mendalam, tidak ada yang bisa menandingi Su Fang. Dan pembangkit tenaga listrik yang melampaui alam mendalam dao, begitu mereka menyerang Su Fang, mereka akan dihukum oleh hukum surgawi Jiuxuan. Tidak peduli betapa mengesankannya identitas Hu Yufei, dia tidak dapat mengubah hukum surgawi Jiuxuan. Tiba-tiba gelombang. Feng Han berkata dengan lemah, jika Su Fang kehilangan perlindungan hukum surgawi Jiuxuan, bukankah mudah untuk membunuhnya? Hu Yufei terkejut, dan segera mendengus, omong kosong, apakah kamu punya cara untuk membuat Su Fang tidak dilindungi oleh hukum Jiuxuan? Feng Han tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Mudah Hu. Meskipun saya tidak punya cara untuk membuat Su Fang tidak dilindungi oleh hukum surgawi Jiuxuan, tapi jika saya membawa Su Fang ke kekacauan, tempat itu tidak akan dilindungi oleh hukum surgawi Jiuxuan. Menariknya ke dalam kekacauan, mata Hu Yufei berbinar, sepertinya klan Feng Mu sudah memikirkan cara untuk memikat Su Fang ke dalam kehampaan yang kacau. Feng Han menganggup dan berkata, Su Fang sombong dan angkuh, melemparkan bebannya ke dalam klan Feng Ku. Kali ini, karena Tuan Mudah Hu, dia pasti akan menyakiti klanku. Bagaimana klan Feng Ku bisa duduk dan menunggu kematian? Tetapi, Hu Yufei mendengus dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Su Fang adalah jenius terbaik Dong Xuan. Membunuhnya itu mudah, tapi setelah membunuhnya, bagaimana Tiange bisa melepaskan klan Feng? Oleh karena itu, klan Feng bersedia berjanji setia kepada Tuan Mudah Hu. Setelah membunuh Su Fang, bawa klan Feng ke wilayah ilahi mistik pusat. Klan Feng bersedia melayani Tuan Mudah Hu. Feng Zhenhua dan pakar klan Feng lainnya tidak bereaksi terhadap kata-kata Feng Han. Jelas, mereka sudah tahu tentang keputusan klan Feng. Dong Xuan Jun kaget dan terkejut. Dia tidak mengharapkan hal ini. Agar klan Feng memiliki keberanian seperti itu, mereka telah merencanakan untuk pindah ke wilayah ilahi mistik tengah setelah membunuh Su Fang. Jika mereka mendapat perlindungan dari orang-orang Hu, klan Feng tidak hanya tidak dalam bahaya dimusnahkan, mereka juga akan mampu berpegang teguh pada pohon besar yang merupakan orang-orang Hu. Hu Yufei menganggup dan berkata, jika kita, orang-orang Hu, bahkan tidak bisa melindungi klan Feng belaka, maka kita tidak pantas menjadi klan ilahi teratas di mistik tengah. Selama kita bisa membunuh Su Fang, Tuan Muda ini. Tiba-tiba, dari bayangan di belakang Hu Yufei, suara halus ahli klan bayangan terdengar, Tuan Muda, ini bukan masalah kecil. Kita harus mendapatkan persetujuan dari petinggi klan. Hu Yufei mendengus dingin, ini hanya masalah kecil. Tuan Muda ini bisa membuat keputusan. Mengapa saya perlu memberitahu barang antik tua di klan itu? Beraninya budak sepertimu membicarakan masalah Tuan Muda ini? Pakar klan bayangan terdiam. Hu Yufei melanjutkan, Tuan Muda ini berjanji pada klan Feng bahwa selama kita bisa membunuh Su Fang, Tuan Muda ini akan melindungi klan Feng. Katakan padaku, metode apa yang kamu miliki untuk memikat Su Fang ke dalam kekacauan? Anggota Feng klan sangat gembira. Terima kasih, Tuan Muda Hu. Feng Han menangkupkan tinjunya ke arah Hu Yufei. Kemudian, Feng Han berkata dengan percaya diri, Tuan Muda, jangan khawatir. Klan kami masih memiliki dasar. Kami sudah bersiap kali ini. Nenek Moyang meninggalkan klan Feng untuk bersiap menghadapi ini. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Su Fang mencoba merasakan Nenek Moyang klan Feng dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak melihatnya kembali. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Nenek Moyang klan Feng pasti telah menyelinap pergi. Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan juga tidak kembali. Hal ini membuat Su Fang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, Su Fang memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia bergabung dengan Gu Tianqi dan yang lainnya untuk membunuh Feng Han dan petinggi lainnya. Jika Hu Yu Fei tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mencampuri urusan klan Feng, sebaiknya dia membunuhnya juga. Meskipun ahli klan bayangan itu sangat kuat, bukan berarti Su Fang tidak memiliki kartu truf yang kuat yang dapat membunuhnya. Tiba-tiba, semburan kekuatan ilahi distorsi luar angkasa yang tak terbatas turun dari langit dan menyelimuti seluruh kediaman klan Feng. Segera setelah itu, kediaman klan Feng mulai bergetar hebat. Gemuruh. Bumi dan gunung-gunung berguncang hebat. Apa yang terjadi? Su Fang menjadi pucat karena ketakutan ketika dia keluar dari istana. Dia dengan cepat terbang keluar dari istana. Dia melihat bahwa di langit di atas klan Feng, sepertinya ada tangan tak terlihat yang menggerakkan kehampaan. Sebuah lubang hitam luar angkasa besar muncul di sana. Itu adalah gerbang besar yang sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari gerbang mendalam yang digunakan untuk melewati berbagai dunia mendalam. Dia tidak menyangka klan Feng memiliki gerbang mendalam yang begitu mengejutkan. Orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Jelas sekali, itu digunakan untuk melindungi klan Feng di saat krisis. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari dasar gunung. Kura-kura hitam dari klan Feng benar-benar bergerak. Kura-kura hitam menjulurkan kepalanya yang besar. Keempat anggota tubuhnya terus bergerak saat terbang menuju lubang hitam di langit. Kelihatannya lambat, namun nyatanya, kecepatannya luar biasa cepat. Klan Feng berencana melarikan diri dari sini. Su Fang segera memahami maksud klan Feng. Gelombang emosi melonjak di dalam hatinya. Feng Zen terbang melintasi langit dan mengirimkan pesan kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Tuan, berhati-hatilah. Feng Han telah menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia berencana untuk memindahkan kura-kura hitam dan seluruh klan Feng melalui gerbang mendalam ke dalam kehampaan yang kacau. Kemudian, dia akan mencoba membunuhmu. Feng klan, beraninya kamu. Su Fang tidak pernah berpikir bahwa klan Feng akan begitu berani menggunakan kartu truf terakhir mereka untuk membunuhnya. Kamu ingin membunuhku, Su Fang? Apakah menurutmu itu semudah yang dipikirkan klan Feng? Su Fang mendengus. Dia meraih rumah gua Fu Yao dengan tangan kanannya. Setelah mengaktifkannya, dia memasuki istana dan mengaktifkannya sepenuhnya. Kun Peng yang dibentuk oleh tempat tinggal Fu Yao mengeluarkan teriakan keras sambil mengepakkan sayapnya, menciptakan badai spasial. Ia merobek penghalang kuat yang mengelilingi kura-kura hitam dan melompat keluar dari belakang kura-kura hitam. Saat dia hendak melarikan diri, suara bangga Feng Han datang dari belakang kura-kura hitam. Su Fang, kamu melarikan diri begitu saja. Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan kedua murid pavilion surga itu? Hati Su Fang bergetar saat dia menoleh. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita dibelenggu di samping Feng Han. Mereka adalah Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. Keduanya meninggalkan klan Feng dan pergi ke dunia mistik tidak jauh dari klan Feng. Mereka tidak pernah menyangka akan jatuh ke tangan klan Feng. Su Fang berpikir sejenak dan menyingkirkan rumah gua Fu Yao. Dia membiarkan Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan Dewi Luo keluar. Kemudian dia berkata kepada Gu Tianqi dan Su Chong Kiao, saya akan menyerahkan teman kultivasi saya kepada kalian berdua. Cepat bawa dia dan pergi. Gu Tianqi buru-buru bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Su Fang berkata dengan pasti, aku akan menyelamatkan Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. Ekspresi Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan Dewi Luo berubah. Mereka menghentikannya pada saat bersamaan. Sama sekali tidak. Jangan khawatir, klan Feng tidak bisa melakukan apapun padaku, Su Fang. Dan tuan mudahu itu tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Keyakinannya yang kuat mengalir secara spontan. Dewi, aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindas ibumu. Pergi ke kota Udao dan tunggu aku. Aku akan mengembalikan kepala mereka. Su Fang menganggup pada Dewi Luo. Dia mengaktifkan sayap Tawon Xuan Bao dan berteleportasi. Dia melewati pesona dan mendarat di belakang kurakura Xuan. Su Fang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di saat yang sama, dia memiliki keberuntungan yang besar. Bahaya seperti ini tidak dapat mengancamnya. Kita hanya akan menjadi beban jika kita mengikutinya. Ayo pergi. Gu Tianqi membuat keputusan tegas. Dia membalik tangan kanannya dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Lalu dia mengaktifkan rune itu. Kekuatan distorsi spasial yang kuat meledak dan menyelimuti dirinya, Su Chong Kiao, dan Dewi Luo. Mereka menghilang dari langit tanpa jejak. Gemuruh. Kura-kura Xuan raksasa membawa seluruh klan Feng ke gerbang mistik dan menghilang ke kedalaman lubang hitam. Gerbang mistik juga mulai menyusut dengan cepat dan segera kembali ke keadaan normal. Di kehampaan tempat klan Feng dulu berada, tidak ada yang bisa dilihat kecuali beberapa pecahan material. Persis seperti itu, seluruh klan Feng dipindahkan. Su Fang berada di belakang Kura-kura Xuan. Dia waspada terhadap klan Feng, terutama ahli klan bayangan di samping Hu Yufei. Dia juga melihat pemandangan di luar pesona Kura-kura Xuan. Kura-kura Xuan melintasi ruang dan waktu. Cahaya menyilaukan di luar terus berkedip dan waktu serta ruang terus berubah. Untungnya, pesona yang dikeluarkan oleh Kura-kura Xuan kuat dan stabil. Jika tidak, kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh perubahan ruang dan waktu akan membunuh semua manusia klan Feng di belakang Kura-kura Xuan. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekosongan yang telah dilewati. Tubuh raksasa Kura-kura Xuan sepertinya telah terlempar oleh cahaya yang tak ada habisnya. Tubuh raksasa itu tiba-tiba bergetar dan kemudian berhenti tiba-tiba. Di belakang Kura-kura Xuan, terjadi gempa bumi. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan bumi retak. Ada banyak korban di antara klan Feng. Namun, kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Para eselon atas klan Feng jelas mengharapkan hasil seperti itu. Bahkan jika semua manusia mati, itu tidak akan menyebabkan kerugian besar bagi klan Feng. Su Fang menyadari bahwa dia telah tiba di Void of Chaos yang luas, tak terbatas, dan sedingin es. Di atas punggung Kura-kura Xuan, sebuah lubang hitam raksasa perlahan menghilang. Kura-kura Xuan telah melewati ruang dan waktu yang tak ada habisnya untuk tiba di sini. Di kehampaan yang jauh, ada alam semesta tingkat rendah. Dikelilingi oleh pesona dan nebula. Pemandangan di dalam tidak bisa dilihat dengan jelas. 2953 Siluet keluar dari penghalang yang mengelilingi Kura-kura hitam. Itu adalah Nenek Moyang Klan Feng. Su Fang tinggal di Klan Feng. Nenek Moyang Klan Feng pada awalnya gemetar ketakutan, takut bencana akan menimpanya. Pada akhirnya, dia meninggalkan Klan Feng dengan diam-diam dan melarikan diri ke tempat terakhir Klan Feng untuk melindungi diri mereka dari kekacauan di wilayah tersebut. Dia bersembunyi di alam semesta tingkat rendah yang diam-diam dikendalikan oleh Klan Feng. Kali ini, Klan Feng mengambil risiko karena putus asa untuk membunuh Su Fang. Nenek Moyang Feng Klan telah lama dipersiapkan di sini. Su Fang. Nenek Moyang Klan Feng menatap Su Fang dari udara dan berteriak dengan dingin. Suosh, suosh, suosh. Dari punggung Kura-kura hitam, ratusan ribu pembudidaya terbang dan mengepung gunung tempat Su Fang berada. Para penggarap Klan Feng sudah kehabisan tenaga. Kereta naga banjir Hu Yufei muncul di langit. Dia berbaring dengan nyaman di sofa empuk dengan selusin gadis muda melayaninya. Mereka menonton adegan di bawah ini seolah-olah sedang menonton drama. Feng Han, Dong Xuan Jun, dan yang lainnya muncul di samping leluhur Klan Feng. Cara mereka memandang Su Fang seperti melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap pemburu. Su Fang tidak bergerak dan mencibir, beraninya Klan Feng. Apakah kamu berencana mengkhianati wilayah ilahi Dong Xuan? Nenek moyang Klan Feng tersenyum mendominasi seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia berteriak, Su Fang, jika kamu menjadi jenius terbaik di Dong Xuan dengan patuh, Klan Feng akan cukup menghormatimu. Namun, kamu sombong dan angkuh, dengan sia-sia mencoba memusnahkan klanku. Sekarang setelah kamu memaksa klanku terpojok, aku harus memimpin seluruh klan untuk melawanmu sampai mati. Leluhur salah, kali ini ikannya akan mati, tapi jaringnya tidak akan putus. Feng Han tertawa bangga. Dia kemudian mencibir pada Su Fang, Su Fang, oh Su Fang, kamu hanyalah makhluk rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Begitu kamu mendapatkan kekuatan, kamu menjadi berpuas diri. Kamu tidak akan berpikir bahwa kamu akan jatuh ke dalam perangkat klanku. Dong Xuan Jun berteriak dengan dingin, Su Fang, kamu telah menyinggung banyak ahli dan kekuatan di wilayah ilahi Dong Xuan. Sekarang, kamu tidak hanya membentuk perseteruan mematikan dengan Klan Ye dari Zhong Xuan, kamu bahkan berani meremehkan orang-orang Hu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas akhir ceritamu saat ini. Para pembudidaya lainnya juga mendiskusikan Su Fang tanpa menahan diri. Feng Zhenhua diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, guru, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya, saya akan menciptakan kesempatan bagi anda untuk melarikan diri. Hu Yufei, nenek moyang leluhur klan Feng. Aku menginginkanmu, aku ingin melihat penampilan klan. Ini, nenek moyang klan Feng tampak ragu-ragu. Leluhur tua dari Ras Feng adalah seekor rubah tua yang cerdik. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Su Fang telah jatuh ke dalam perangkap Ras Feng, binatang buas yang terperangkap akan tetap bertarung. Bahkan jika Feng Rache bisa membunuhnya, mereka harus membayar mahal. Jika klan Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika mereka mencapai domain ilahi Zhong Xuan, orang-orang Hu tidak akan menganggap serius klan Feng. Feng Han berkata dengan kejam, leluhur, Su Fang telah kehilangan perlindungan hukum Jiuxuan di sini. Bukankah mudah untuk membunuhnya? Selama tuan mudahu puas, klan Feng harus membayar harganya. Bunuh Su Fang. Apakah kamu, Feng Han, berani melakukannya? Su Fang memandang Feng Han dengan mata penuh penghinaan dan penghinaan. Dia kemudian menunjuk ke arah Feng Han dengan senyuman yang mendominasi, Kamu bajingan tak tahu malu, kamu lebih buruk dari binatang buas. Orang pertama yang akan kubunuh hari ini adalah kamu. Feng Han tertawa gila-gilaan. Su Fang, kamu sekarang adalah kura-kura di dalam toples. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Bukankah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam Dewi Luo? Saya di sini sekarang. Datang dan bunuh aku. Mau mu. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman dingin. Semua orang mendengus. Dalam bayangan di belakang Huiu Fei, pakar klan bayangan tiba-tiba berteriak, hati-hati. Feng Han tercengang. Hati-hati. Ada banyak sekali ahli di sini. Apa yang harus diwaspadai? Ci. Pohon anggur darah tiba-tiba mengebor ke dalam kekosongan di belakang Feng Han dan menusuk ke bagian belakang kepalanya. Garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya menembus kepala Feng Han. Bahkan istana dao miliknya pun ditembus. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Feng Han menjerit sedih. Ternyata Su Fang diam-diam telah mengeluarkan tanaman anggur raja darah penusuk surga dari tubuhnya sementara semua orang bersikap sombong. Dia menggunakan bakatnya untuk mengebor kehampaan dan memberikan pukulan fatal pada Feng Han secara tak terduga. Su Fang, kamu sedang mendekati kematian. Nenek moyang klan Feng terkejut dan geram. Dia melepaskan kesadarannya untuk menyerang Heaven Piercing Blood King Finn. Ci. Serangan diam-diam Heaven Piercing Blood King Finn berhasil. Ia mengebor ke dalam kehampaan lagi dan menghilang tanpa jejak. Kepala Feng Han dibor oleh noda darah Heaven Piercing Blood King Finn, tapi dia tidak akan mati dalam waktu singkat. Dia menjerit sedih. Ketika teriakan itu masuk ke telinga semua orang di samping, mereka semua ketakutan. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura dingin. Su Fang, aku tidak menyangka kamu begitu kejam di usia semuda ini. Nenek moyang klan Feng memandang Su Fang dan mengertakkan gigi. Su Fang mendengus. Klan Feng mu ingin membunuhku. Sekarang, kamu mengatakan bahwa aku kejam. Bukankah itu konyol? Feng klan, berapapun biayanya, bunuh Su Fang. Nenek moyang klan Feng memerintahkan para penggarap klan Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Hu Yufei juga memerintahkan, Zhan Chen, bantu para penggarap klan Feng. Bunuh semut rendahan itu. Siapa yang tahu gelombang? Zhan Chen, yang berdiri di samping, menangkupkan tinjunya ke arah Hu Yufei. Meskipun Zhan Chen terlahir rendahan dan sekarang menjadi budak orang Hu, saya, Zhan Chen, juga seorang kultifator. Menggunakan cara seperti itu untuk mengepung seorang jenius yang luar biasa, Zhan Chen tidak dapat melakukannya. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Hu. Hu Yufei sangat marah. Zhan Chen, kamu bahkan berani menentang perintahku. Apakah kamu berpikir untuk menghianati orang-orang Hu? Zhan Chen tidak berani. Zhan Chen menunduk dan berkata, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hu Yufei mendengus. Budak sialan. Tunggu sampai kita kembali ke suku Hu. Lihat bagaimana aku akan menanganimu. Desir, desir, desir. Lebih dari 10 ribu pembudidaya Feng Klan, masing-masing memiliki ratusan dari mereka membentuk formasi. Mereka dengan ganas menyerang Su Fang dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan mereka seperti gelombang yang begelombang. Mereka akan menelan Su Fang dan puncak gunung di bawahnya. Apakah kalian semua lupa bahwa aku, Su Fang, adalah pembawa sial yang hebat. Siapapun yang memprovokasiku akan sial. Laba-laba keberuntungan. Su Fang tersenyum malu dan segera melepaskan laba-laba keberuntungan. Di dunia mistik domain ilahi mendalam timur, Su Fang masih memiliki beberapa keraguan saat dia menggunakan laba-laba keberuntungan. Namun, dalam kekacauan di domain ini, dia benar-benar tidak terkendali. Engah. Laba-laba keberuntungan mengeluarkan kabut putih yang menyapu segala arah. Auranya sangat ilusi, namun mengungkapkan semacam kekuatan buruk yang dapat menyebabkan malapetaka dan kesialan. Kemanapun ia pergi, ia langsung melewati kekuatan suci para kultifator klan Feng dan meresap ke dalam tubuh para kultifator tersebut. Mendesis. Kekuatan malapetaka dan kemalangan yang menakjubkan dengan cepat melahap keberuntungan para penggarap klan Feng. Kekuatan laba-laba keberuntungan juga mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menyebabkan kehidupan menurun dan mati karena penyakit. Para penggarap klan Feng dengan tingkat budidaya yang sedikit lebih rendah entah kenapa mulai layu. Mereka memuntahkan setegup besar darah hitam, dan aura kematian muncul di tubuh mereka. Segera, kekuatan kemalangan, malapetaka, dan penyakit yang mengerikan menghabiskan seluruh energi kehidupan mereka, dan mereka mati di tempat. Hanya para penggarap klan Feng yang budidayanya telah mencapai tingkat Daumaster atau lebih tinggi yang hampir tidak bisa menahan kekuatan laba-laba keberuntungan dengan energi kehidupan mereka yang kuat. Namun, aura mereka langsung menjadi putus asa, dan darah hitam terus mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Laba-laba keberuntungan, cepat mundur, suara ketakutan ahli klan bayangan datang dari bayangan di belakang Hu Yufei. Sebuah bayangan menyelimuti Hu Yufei, dan dia siap untuk berteleportasi kapan saja. Cahaya ilahi leluhur klan Feng dan yang lainnya berubah seketika, dan mereka semua mundur keluar dari penghalang. Sepuluh ribu penggarap klan Feng dikalahkan sepenuhnya dalam sekejap. Dua pertiga dari mereka tewas di tempat. Meskipun para pembudidaya yang tersisa cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka semua dalam kondisi cedera serius, dan mereka semua mundur satu demi satu. Para penggarap klan Feng lainnya juga mundur satu demi satu. Mereka mundur hingga berada ribuan mil jauhnya dari Su Fang, dan kemudian mereka berhenti gemetar. Tatapan Su Fang menyapu para penggarap klan Feng, dan akhirnya tertuju pada leluhur tua klan Feng. Dia mengungkapkan senyuman yang mendominasi, leluhur tua klan Feng, sekarang jaring klan Fengmu telah rusak, tapi ikanku masih tidak terluka. Begitu banyak anggota klan yang mati mendadak, dan mereka semua adalah elit klan Feng. Hati leluhur tua klan Feng terus-menerus meneteskan darah, dan matanya terbakar amarah dan niat membunuh. Su Fang, klan Fengku benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Leluhur tua klan Feng mengeluarkan suara gemuruh dan melepaskan pikirannya. Dia melewati penghalang di luar kura-kura hitam, dan segera berubah menjadi hamparan petir. Saat raungan menggelegar bergemuruh, aura kehancuran yang mengerikan langsung menyelimuti Su Fang dan kehampaan ribuan mil di sekitarnya. Lebih dari dua puluh petinggi klan Feng, dan yang terlemah di antara mereka berada di alam Daolord atas. Di antara mereka, ada lima ahli dao mendalam, dan mereka juga menyerang Su Fang pada saat yang sama. Bahkan tanpa perlindungan hukum surgawi Jiuksuan, kamu tidak dapat membunuh Su Fangku. Tidak hanya itu, Su Fangku dapat membunuh ahli Feng klanmu semudah membunuh ayam. Su Fang sangat bersemangat, dan aura mendominasi muncul dari dalam. Segel sepuluh arah tuanku. Kekuatan tertinggi yang menguasai sepuluh penjuru menerobos belenggu di sekitarnya dan bertabrakan dengan dunia petir leluhur tua klan Feng. Lapisan petir mulai pecah. Dunia leluhur tua klan Feng terus runtuh. Segera setelah itu, lampu pedang berwarna merah darah padam. Ledakan. Aura pembantaian yang sedingin es dan ganas membubung ke langit. Lampu merah darah langsung menyelimuti segala arah, menyelimuti lebih dari dua puluh ahli Feng klan yang menyerbu. Pedang pembunuh jiwa neraka darah, bunuh. Su Fang mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan yang menyedihkan. Su Fang berpakaian merah darah terkondensasi dari dunia cahaya merah darah, mengacungkan pedang dan menebas udara. Engah, engah, engah. Para ahli klan Feng di bawah dao mendalam tubuh mereka langsung terpotong-potong oleh kemauan dan kekuatan pembantaian yang mengejutkan yang terkandung dalam cahaya pedang berwarna merah darah. Jiwa asal mereka telah padam, dan mereka mati atau terluka parah di tempat. Meskipun lima ahli dao rilem mendalam bertahan melawan kekuatan pembantaian dalam pedang pembunuh jiwa neraka darah, hati dao mereka dipengaruhi oleh kemauan pembantaian yang sangat kuat. Segera, hati dao dua orang hancur, dan hati dao tiga orang lainnya juga mengalami kerusakan parah. Ji, 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 ji. Pohon anggur raja darah penusuk surga mengebor dari kehampaan dan dengan erat menjerat dua ahli alam mendalam dao, dengan heboh melahap energi kehidupan mereka. Ahli alam mendalam dao klan Feng lainnya buru-buru berteleportasi dan tidak lagi berani mendekati Su Fang. Klan Feng kehilangan ahlinya sekali lagi, membuat leluhur tua klan Feng kaget dan marah, dilanda kesedihan. Melambaikan tangannya, dia mengambil dua sosok. Mereka tepatnya adalah Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. 2954 Su Fang mencibir dengan nada menghina, menyerah tanpa perlawanan. Apa menurutmu aku, Su Fang, idiot? Jika aku jatuh ke tanganmu, aku tidak hanya akan kehilangan nyawaku, tapi mereka berdua juga akan mati. Jika aku, Su Fang, sebodoh itu, aku pasti sudah mati berkali-kali. Kalau begitu aku hanya bisa membunuh mereka. Mata leluhur Feng klan bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Dong Xuan Yi Chen memandang Dong Xuan Jun dan berteriak dengan marah, Dong Xuan Jun, kami semua adalah murid pavilion surga. Mengapa kamu tidak menyelamatkan kami? Saya tidak peduli jika saya mati. Selamatkan Xiao Chan. Dong Xuan Jun mencibir dengan acuh tak acuh. Saat kamu berkolusi dengan Su Fang, kenapa kamu tidak mengira hari ini akan tiba? Dong Xuan Chan awalnya adalah rekan daoku, tapi dia direnggut olehmu. Aku bahkan tidak bisa membunuh kalian berdua, jadi kenapa aku harus menyelamatkanmu? Tuan muda Dong Xuan Jun, tidak perlu mengatakan apa-apa. Membunuh mereka berdua setidaknya dapat mengganggu hati Dao Su Fang. Nenek moyang Feng klan berpikir dan hendak membunuh Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. Nasib dan rejeki, mengendalikan rahasia surga. Jika aku menginginkannya, surga harus memilikinya. Meskipun Su Fang tidak cukup bodoh untuk menukar dirinya dengan Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan, bagaimana dia bisa melihat mereka berdua mati? Dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menyelubungi Dong Xuan Chan dan Dong Xuan Yi Chen dengan tatapannya. Pikiran leluhur Feng klan berubah menjadi petir destruktif dan menyelimuti Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. Namun, dia tidak menyangka ada tangan tak kasat mata yang meraih tubuh, jiwa, dan seluruh ruangnya. Of! Nenek moyang Feng klan memuntahkan setegup darah. Petir yang mengelilingi Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan menghilang. Astaga! Dalam sekejap, sulur darah keluar dari kehampaan dan menjerat Dong Xuan Chan dan Dong Xuan Yi Chen. Itu menyeret mereka ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Su Fang benar-benar menyelamatkan dua murid pavilion Dong Xuan surga di bawah hidung leluhur klan Feng. Semua orang kaget dan terkejut, dan Dong Xuan Jun bahkan lebih terperangah. Hu Yu Fei, yang berada di dalam kereta, berseru kaget, kekuatan suci apa itu? Dari bayangan di belakangnya terdengar suara ahli klan bayangan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kemampuan ilahi semut rendahan ini cukup menarik. Hu Yu Fei terkekeh. Zhan Chen, yang berdiri di samping, tersenyum pahit. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, yang terkenal di seluruh Jiuxuan, sebenarnya digambarkan sebagai menarik oleh Tuan Mudahu ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa bodohnya dia. Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk secara paksa mengambil nasib karma orang lain. Dia telah menghabiskan sebagian masa hidupnya dan terlihat sedikit lelah, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Tanaman merambat berwarna merah darah muncul dari kehampaan bersama Dong Xuan Chan dan Dong Xuan Yi Chen di belakangnya. Mereka tersedot ke dalam gua tempat tinggal Su Fang di Fuyao, dan tanaman merambat berwarna merah darah bergabung dengan tubuh fisiknya sekali lagi. Memadatkan seutas pemikiran, dia memasuki gua dan memeriksa Dong Xuan Chan dan Dong Xuan Yi Chen. Sadar bahwa keduanya hanya di belenggu dan tidak terluka, dia langsung santai. Dong Xuan Yi Chen dengan penuh syukur berkata, Su Fang, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Merupakan keberuntungan bagi saya dan Xiao Chan untuk memiliki teman seperti Anda. Su Fang berkata, karena kita berteman, kamu tidak perlu memperlakukanku seperti orang luar. Tinggallah di gua tempat tinggalku dan istirahatlah untuk sementara waktu. Setelah saya berurusan dengan Klan Feng dan Hu Yu Fei, saya akan melepaskan belenggu itu untuk Anda. Leluhur Tua Klan Feng kaget dan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Su Fang. Dia hanya bisa menangkupkan tinjunya dan memohon kepada Hu Yu Fei, Tuan Muda Hu, bahkan jika Klan Feng mengerahkan seluruh kemampuannya, masih akan sulit untuk membunuh Su Fang. Mohon minta ahli dari Klan Bayangan untuk membuat bergerak. Klan Feng benar-benar tidak berguna. Tuan Muda ini bahkan memiliki keraguan apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi budak orang Hu. Hu Yu Fei mendengus menghina Klan Feng, yang membuat Leluhur Tua Klan Feng dan anggota Klan Feng lainnya sangat marah dan malu. Hu Yu Fei memandang Su Fang, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Su Fang, Tuan Muda ini harus mengakui bahwa Anda, jenius nomor satu di wilayah ilahi Suan Timur, memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, meskipun demikian kamu terbuat dari besi, berapa banyak paku yang dapat kamu buat sendiri. Tuan Muda ini juga tidak tertarik untuk terus menonton. Bayangan, bunuh dia. Ya, Tuan Muda. Sebuah bayangan muncul dari bayangan Hu Yu Fei, dan menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang segera menjadi waspada, dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura ahli dari klan bayangan itu. Siapa yang tahu gelombang? Dengan suara mendesing, bayangan besar muncul dari kehampaan, dan langsung menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Su Fang jatuh ke dunia bayangan. Berdengung, berdengung. Su Fang mendesak sayap Tauon Suan Bau miliknya, dan mencoba berteleportasi keluar dari dunia bayangan. Siapa yang tahu setelah beberapa kali teleportasi, dia masih terjebak dalam bayang-bayang, dan sulit baginya untuk ngelarikan diri. Suara samar-samar ahli klan bayangan datang dari segala arah, manusia jenius, jangan membuat perlawanan yang tidak ada gunanya lagi. Tidak ada hukum surgawi Jiuksuan yang melindungi Anda di sini. Anda hanyalah babi atau domba untuk disembeli oleh kursi ini. Di dunia kursi ini, mustahil bagimu, seorang kultifator daulor, untuk ngelarikan diri. Kembali ke klan Feng, ahli klan bayangan itu merasa was-was terhadap hukum surgawi Jiuksuan dan tidak punya pilihan selain menekan budidayanya hingga mencapai tingkat alam mendalam Dao. Dia tidak hanya gagal membunuh Su Fang, dia malah terluka oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan energi primordial Su Fang. Namun, kali ini berbeda. Pakar klan bayangan tidak lagi merasa was-was dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kekuatan yang ditampilkan seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi primordial Su Fang yang paling kuat telah habis. Saat ini terjebak di dunia ahli klan bayangan, lupakan melukainya, bahkan mustahil untuk ingin melarikan diri dari dunia bayangan. Ci, ci, ci. Satu demi satu bayangan melayang melewati punggung Su Fang dari dunia. Setiap kali, hal itu akan menghilangkan aura kehidupan Su Fang da. Pakar klan bayangan itu jelas tidak berencana membunuh Su Fang sekaligus, tetapi menyiksa Su Fang sampai mati seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Su Fang melepaskan segala macam kekuatan ilahi untuk menghancurkan bayangan di sekitarnya, tetapi bayangan itu segera kembali normal. Kesenjangan antara dia dan ahli klan bayangan terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan ilahi. Setelah aura hidupnya dilahap berkali-kali, aura Su Fang menjadi lesu. Nenek moyang klan Feng memuji dan memuji Huiu Fei, Tuan Mudahu Perkasa. Klan Feng tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang bahkan dengan kekuatan seluruh klan. Begitu ahli Tuan Mudahu menyerang, dia tidak punya cara untuk membalas. Mereka yang melawan Tuan Muda ini pada akhirnya akan berakhir seperti ini. Tuan Muda ini telah mengatakan sebelumnya bahwa apa yang disebut sebagai jenius tak tertandingi dari Dong Xuan bukanlah apa-apa di hadapan Tuan Muda ini. Huiu Fei tersenyum ringan. Zan Chen memejamkan mata dan mendesah dalam hatinya. Dong Xuan Jun memandang dunia bayangan. Meski dia tidak bisa melihat siluet Su Fang, matanya masih dipenuhi kegembiraan. Su Fang, bahkan kamu pun mengalami hari seperti itu. Karena Su Fang, Dong Xuan Jun, seorang jenius pavilion surga yang dulunya tinggi dan perkasa, telah kehilangan kecemerlangannya. Sekarang Su Fang akan mati, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Feng Zhenhua tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke arah Huiu Fei dan berkata, Tuan Muda, Su Fang adalah jenius Dong Xuan yang tak tertandingi. Mengapa tidak membiarkan dia tetap hidup dan menjadikannya sebagai budak? Jika dia melayani Tuan Muda di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang ahli yang kuat di bawah komando Tuan Muda. Huiu Fei menganggup dan berkata, ini ide yang bagus. Jika aku memiliki budak seperti jenius tak tertandingi Dong Xuan di bawahku, siapa di wilayah ilahi Suan Tengah yang tidak akan memandangku secara berbeda di masa depan? Tuan Muda Hu, jangan! Orang yang angkat bicara untuk menghentikan Huiu Fei adalah Dong Xuan Jun. Huiu Fei mengangkat alisnya, mengapa? Dong Xuan Jun menjelaskan, karena Su Fang adalah jenius Dong Xuan yang tak tertandingi, maka Tuan Muda tidak bisa menganggapnya sebagai budak. Coba pikirkan, jika Dong Xuan Dauzu mengetahui bahwa Tuan Muda telah membelenggu jenius tak tertandingi dari wilayah ilahi Dong Xuan, dia pasti akan pergi ke Nenek Moyang Rakyat Hu secara pribadi. Pada saat itu, Su Fang tidak hanya akan hilang, Tuan Muda juga akan dihukum oleh Nenek Moyang Rakyat Hu. Saat Nenek Moyang Rakyat Hu disebutkan, rasa takut terpancar di mata Huiu Fei. Dia tidak takut pada apapun, tapi mustahil baginya untuk tidak takut pada Nenek Moyang Rakyat Hu. Dong Xuan Jun melanjutkan, cara teraman adalah membunuh Su Fang, tentu saja, untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Pada saat itu, bahkan jika Dong Xuan Dauzu menemukan orang-orang Hu, Su Fang sudah mati, dan dia tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang Hu. Hai orang-orang! Sayang sekali aku akan kehilangan sesuatu untuk dibanggakan ketika aku kembali, Huiu Fei merasakan sedikit penyesalan. Alis Feng Zhenhua berkerut, sinar-ane bersinar di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Fang terjebak di alam bayangan, kekuatan hidupnya terus-menerus diambil oleh para ahli suku bayangan. Meskipun tanaman merambat darah skypercing terus-menerus melahap dan mengisi kembali kekuatan hidupnya, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan kehilangannya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pilihan terakhirku. Dengan membalikan tangan kanannya, sebuah tanda muncul di telapak tangan Su Fang. Itu adalah tanda yang diberikan oleh Saga of Wine. Wine Sein telah memberi Su Fang total tiga jimat Rune, dan setiap jimat Rune berisi serangan kuatnya. Su Fang pernah menggunakan dua di antaranya sebelumnya, dan ini yang terakhir. Saat dia hendak mengaktifkan Rune, suara mendesing. Sebuah kail ikan emas tiba-tiba menembus dunia Yin dan Yang. Di salah satu ujung kail, ada benang yang tidak terlihat. Tidak diketahui dari mana asalnya. Itu, itulah suan bau tertinggimu, potret pemancingan jiwa Oksidian. Melihat kail ikan emas, hati Su Fang bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suan bau macam apa itu? Dari mana datangnya suan bau yang begitu kuat? Seru ahli suku bayangan, sosoknya muncul dari alam bayangan, dan kemudian bersembunyi di balik bayang-bayang lagi. Suara mendesing. Kail ikan lolos ke dalam kehampaan, mengejar ahli suku bayangan. Sesaat kemudian, kail ikannya ditarik kembali, namun tidak ada apa-apa di dalamnya. Jelas sekali, ahli suku bayangan telah melarikan diri. Kemudian, tali pancingnya bergetar, dan kail ikannya ditarik ke dalam kehampaan, menghilang tanpa bekas. Alam bayangan juga hancur, dan Su Fang muncul kembali dari alam bayangan yang tak terbatas. Kamu tidak meninggalkan klan Feng, tapi bersembunyi di klan Feng, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, kekuatannya menjadi sangat mengejutkan sehingga dia benar-benar menakuti ahli suku bayangan. Su Fang terkejut dan bahagia, dan dia menyerap rune di tangannya ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Perubahan mendadak membuat Hu Yu Fei, leluhur tua klan Feng, dan yang lainnya terkejut sekaligus kaget. Nenek moyang klan Feng berteriak dengan suara yang dalam, pakar mana yang bersembunyi di klan Feng. Tolong tunjukkan dirimu. Hu Yu Fei berteriak dengan dominan, Saya tidak peduli siapa Anda. Beraninya Anda ikut campur dalam urusan saya. Saya akan mencabut urat daging Anda dan mengupas kulit Anda. Suaranya masih bergema. Kura-kura hitam raksasa itu tiba-tiba bergerak. Ia mengayunkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menggigit kereta Hu Yu Fei. Retakan. Seekor naga banjir di depan gerbong digigit menjadi dua oleh kura-kura hitam, dan mayatnya ditelan ke dalam perutnya. Naga banjir lainnya terkejut, dan mereka menarik keretanya pergi. 2955 Mengaum. Kura-kura hitam itu mengaum dengan marah. Sekali lagi, ia mengayunkan kepalanya dan menggigit leluhur klan Feng. Angin iblis yang menakutkan menderu seperti lubang hitam besar. Mustahil. Bagaimana mungkin, kura-kura hitam ini adalah kura-kura dewa yang telah dipelihara oleh klan Feng selama berabad-abad. Bagaimana mungkin dia bisa membalas tuannya sekarang? Nenek moyang klan Feng tidak menyangka kura-kura hitam akan melakukan serangan balik secara tiba-tiba. Dalam keterkejutannya, dia berteleportasi dengan tergesa-gesa. Tiga ahli di samping leluhur klan Feng tidak beruntung. Mereka tersapu oleh angin iblis kura-kura hitam dan ditelan ke dalam perutnya. Nenek moyang klan Feng muncul puluhan ribu mil jauhnya. Dia berbalik dan melihat klan Feng. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Lalu, dia mengejar kereta Hu Yufei. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah Su Fang tidak ditakdirkan untuk mati? Cahaya ilahi Dong Xuan Jun berubah seketika. Su Fang tidak ditakdirkan untuk mati. Orang berikutnya yang akan mati adalah dia. Segera, dia mengeksekusi skill gerakannya dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba, kekuatan ilahi menyapu dan menyelimuti dirinya. Kekuatan ilahi mengandung kekuatan waktu, menyebabkan tubuh Dong Xuan Jun menjadi lambat seperti siput. Dong Xuan Jun memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Orang yang menyerang adalah Feng Zhenhua. Pada saat yang sama, sebuah pikiran meledak dengan kekuatan ilahi ruang, membentuk angin puyuh spasial dan menghancurkan kepala Dong Xuan Jun. Dong Xuan Jun meninggal begitu saja. Dia tidak menyangka bahwa orang yang membunuhnya adalah Feng Zhenhua, yang sebelumnya menghormatinya. Kura-kura hitam sudah gila, lari. Para ahli klan Feng tidak menyangka bahwa kura-kura hitam akan menyerang leluhur klan Feng secara tiba-tiba. Mereka semua ketakutan dan melarikan diri ke dalam kehampaan yang kacau. Siapa yang tahu? Pesona di sekitar punggung kura-kura hitam menghalangi para penggarap klan Feng, membuat mereka tidak punya tempat untuk lari. Kemudian, dari punggung kura-kura hitam, gaya gravitasi yang mengejutkan meledak dan menyedot para pembudidaya klan Feng yang terbang di udara ke tanah. Beberapa dari mereka tewas di tempat. Seluruh klan Feng berada dalam kekacauan seolah hari kiamat telah tiba. Monster hitam dengan tubuh naga dewa tetapi berkepala kilin terbang keluar dari mulut kura-kura hitam. Mata Sufang bersinar karena terkejut. Monster hitam itu adalah naga hitam. Di punggung naga hitam, seorang pria berbaju hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia bersemangat dan memancarkan aura dingin. Aura, siapa lagi selain misteri? Misteri memandang Sufang dan tertawa keras sambil berkata, Anak nakal Sufang, kamu juga tidak menyangka akan ada hari di mana nyawamu akan terselamatkan oleh kursi ini, kan? Misteri. Sufang melompat ke udara. Sufang bertanya dengan heran, Senior Yu, mengapa kamu masih tinggal di klan Feng? Bagaimana saya bisa pergi jika klan Feng tidak dihancurkan? Misteri berkata dengan dingin. Dia memandang orang-orang klan Feng yang berlarian di belakang kura-kura hitam seperti semut di wajan panas. Matanya penuh niat membunuh. Sufang bertanya lagi, Lalu, Kura-kura hitam ini, Ada apa? Setelah saya datang ke klan Feng, Saya menemukan mayat ibu pri. Ketika saya melihat pesan yang dia tinggalkan di dinding sebelum dia meninggal, Saya ingin menghancurkan klan Feng. Tapi mustahil bagiku untuk menghancurkan klan Feng dengan kekuatanku. Tapi aku pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku tidak bisa menghilangkan amarahku. Jadi, Aku bersembunyi di klan Feng. Belakangan, Saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk memusnahkan seluruh klan Feng, Jadi saya punya ide untuk membunuh kura-kura tua ini. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Balas dendam misteri sungguh kejam. Setelah kura-kura hitam terbunuh, Klan Feng akan menderita kerugian besar meskipun tidak dihancurkan. Namun, Karena klan Feng berani hidup di punggung kura-kura hitam selama bertahun-tahun, Jelas tidak mudah untuk membunuh kura-kura hitam tersebut. Misteri melanjutkan, Saya tidak tahu kalau kura-kura tua itu begitu kuat. Ia hanya mengambil nafas dan saya langsung tersedot ke dalam perutnya. Sufang terkejut dan buru-buru bertanya, Bagaimana kamu bisa keluar dari bahaya? Misteri tersenyum bangga dan berkata, Apakah kamu ingat warisan yang aku dapatkan di kedalaman Gloomy Water Abyss? Maksudmu diagram pemancingan jiwa Blackwater dari leluhur air hitam? Iya. Terima kasih kepada suan bau dari diagram pemancingan jiwa Blackwater dan lumpur roh utamamu yang telah merekonstruksi tubuhku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Setelah beberapa saat ketakutan, Misteri menjelaskan kepada Sufang. Ternyata kura-kura hitam itu sedang dalam kondisi tertidur lelap. Setelah menyedot Misteri ke dalam perutnya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Diperkirakan itu akan mencernanya setelah jangka waktu tertentu. Kura-kura hitam tidak menyangka bahwa tubuh Misteri direkonstruksi dengan lumpur roh utama. Bagaimana itu bisa mencernanya? Selain itu, Misteri juga memiliki suan bau dari Blackwater Soul Fishing Diagram. Selama tahun-tahun di dalam perut kura-kura hitam, Misteri terus mengintegrasikan diagram pemancingan jiwa air hitam. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan suan bau untuk menembus jiwa asal kura-kura hitam. Kura-kura hitam sedang dalam kondisi tertidur lelap. Tanpa disadari, Misteri menanam benih segel jiwa di dalam jiwanya. Itu juga suatu kebetulan. Su Fang datang ke Klan Feng. Klan Feng mencoba mengambil risiko untuk membunuh Su Fang, jadi mereka membangunkan kura-kura hitam dengan metode terlarang dan datang ke sini melalui gerbang suan. Saat Su Fang dalam bahaya, Misteri menggunakan diagram pemancingan jiwa Blackwater untuk membantu Su Fang mengatasi bahaya tersebut. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kura-kura hitam untuk membunuh para pembudidaya Klan Feng dan membelenggu mereka. Setelah mendengarkan pengalaman Misteri, Su Fang hanya bisa menghela nafas. Pada saat yang sama, dia sangat gembira dengan keberuntungan Misteri. Misteri juga sangat bangga. Kamu bocah? Meskipun kultifasimu lebih tinggi dariku sekarang, dalam hal kekuatan sejati, kamu masih harus patuh kepadaku. Aku akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di depanmu lagi. Menguasai. Feng Zhenhua membawa Feng Han yang setengah mati dan terbang melintasi langit. Feng Han. Mata Misteri terbakar amarah. Saat dia hendak membunuh Feng Han, Su Fang menghentikannya. Misteri senior, serahkan Feng Han pada gadis surgawi. Gadis surgawi. Gadis surgawi telah dibangkitkan. Misteri terkejut sekaligus senang. Su Fang dengan kasar menceritakan misteri tentang kebangkitan gadis surgawi Luo. Misteri memandang Su Fang dan mengangguk. Dasar bocah, kamu masih punya hati nurani. Kamu akhirnya membangkitkan gadis surgawi. Sekarang, aku bisa yakin. Tidak mudah untuk memelihara inti dao surgawi. Sepertinya kamu telah melakukannya dengan baik selama ini. Mendengar kata-kata misteri, Feng Zhenhua berkata, Senior, Anda mungkin belum mengetahuinya. Guru sekarang adalah jenius nomor satu di alam ilahi mendalam timur. Bahkan jika Anda menggunakan Suan Bao, saya khawatir itu masih akan sulit. Agar kamu melampaui guru. Misteri sangat terkejut. Dia menatap Su Fang dan berkata dengan kaget, jenius nomor satu di alam ilahi mendalam timur. Feng Zhenhua, jangan terlalu banyak bicara. Wajah Su Fang menjadi gelap. Kemudian, dia menyedot Feng Zhenhua dan Feng Han ke dalam istana dao dan menyegel mereka di dalam. Di bawah pertanyaan misteri yang terus-menerus, Su Fang tidak punya pilihan selain memberitahu misteri segala yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Ekspresi misteri menjadi sangat menarik. Bocah, kau masih yang terbaik. Jenius nomor satu di alam ilahi mendalam timur. Lupakan saja, aku tidak mau repot-repot bersaing denganmu lagi. Bersaing denganmu hanyalah mencari masalah. Semakin banyak misteri berbicara, dia menjadi semakin tertekan. Dia mengeluarkan potret memancing jiwa Blackwater. Setelah mengaktifkannya, lelaki tua yang sedang memancing di sungai dingin dalam potret itu mengangkat pancingnya. Sebuah kail emas dengan tali pancing transparan terbang keluar dari potret dan mendarat di punggung kura-kura hitam. Saat tali pancing ditarik, muncul gambar seorang wanita yang tergantung di kail. Wanita ini adalah istri Feng Han. Saat itu, Nona Luotian dinajiskan oleh Feng Han bajingan itu. Saat wanita jalan kejam ini tahu, dia dengan ceroboh menyiksa ibu Nona Luotian sampai dia meninggal. Mata misteri dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan goyangan pancing, jiwa wanita itu mengeluarkan serangkaian jeritan menyedihkan dan tersedot ke dalam potret dan dipindahkan ke Anda. Lelaki tua dalam potret itu mengguncang pancingnya, dan jiwa perempuan itu terbang ke keranjang ikan di sampingnya. Semua anggota klan Feng ini pantas mati. Misteri menunjukkan sisi kejamnya dan menyampaikan pikirannya kepada kura-kura hitam. Kura-kura hitam menoleh dan menghisap dengan keras. Puluhan ribu anggota klan Feng tersedot ke dalam perut kura-kura hitam. Hanya beberapa kultifator tingkat rendah dan banyak orang biasa yang masih berada di belakang kura-kura hitam. Mereka ketakutan seolah-olah hari kiamat akan datang. Anggota klan Feng yang tersisa akan menjadi budak dari generasi ke generasi untuk menebus dosa-dosa mereka. Misteri berkata dengan dingin. Dia dulunya adalah penguasa sembilan kata di alam semesta pancang. Dia selalu tidak bermoral dan sulit diatur. Sudah cukup berbelas kasihan bahwa dia tidak membunuh semua anggota klan Feng. Dan leluhur tua klan Feng itu, dia juga pantas mati. Misteri memandang alam semesta tingkat rendah di kehampaan yang jauh, dan niat membunuhnya tidak berkurang. Leluhur tua klan Feng dan Hu Yufei tidak melarikan diri jauh-jauh. Mereka melarikan diri ke alam semesta tingkat rendah. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan fondasi terakhir klan Feng untuk bertahan. Leluhur tua klan Feng dan Hu Yufei itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Matanya menyala karena niat membunuh. Di alam semesta tingkat rendah. Sampah, kalian semua tidak kompeten. Kalian bahkan tidak bisa membunuh makhluk rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Hu Yufei berteriak dengan marah, melampiaskan kemarahan di hatinya pada ahli klan bayangan. Kemudian, dia mengalihkan amarahnya kepada leluhur tua klan Feng. Dan klan Fengmu, Su Fang akan dibunuh. Dari mana datangnya ahli tak tertandingi ini? Mengapa kura-kura hitam itu tiba-tiba menyerangku? Leluhur tua klan Feng gemetar. Kali ini, dia tidak hanya gagal membunuh Su Fang, tetapi klan Feng hampir dimusnahkan. Mereka tidak jauh dari pemusnahan. Jika dia benar-benar menyinggung tuan muda orang-orang Hu ini, maka dia dan klan Feng akan berada di ujung tanduk. Tuan muda Hu, harap tenang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya juga tidak tahu dari mana datangnya ahli yang tiba-tiba menyerang itu. Leluhur tua klan Feng segera membungkuk kepada Hu Yufei. 2.956 Ekspresi Hu Yufei berubah sedikit lebih baik. Maka tuan muda ini akan tinggal di alam semesta tingkat rendah ini dan melihat bagaimana Anda membunuh Su Fang itu. Jika ada kecelakaan, tuan muda ini akan segera pergi. Saya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Nenek moyang klan Feng dengan cepat berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Kali ini, itu adalah hal yang pasti. Saya tidak akan mengecewakan tuan muda Hu. Zan Chen yang berada di belakang Hu Yufei mencibir, mengejek kata-kata leluhur klan Feng. Dari bayangan Hu Yufei, suara samar ahli klan bayangan tiba-tiba terdengar, bagaimana alam semesta tingkat rendah ini bisa menghentikan Su Fang, apalagi membunuhnya. Identitas tuan muda terhormat, tidak ada gunanya tinggal di sini dan mengambil risiko. Lebih baik segera pergi dan menuju ke Stalwart Star City, kembali ke Central Mystic Divine Region. Hu Yufei memandang leluhur klan Feng, tatapannya dingin. Nenek moyang klan Feng dengan cepat berkata, Tuan klan bayangan ini belum mengetahuinya. Pakar klan saya telah memperoleh harta karun beberapa tahun yang lalu. Yang ini memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menggunakan harta ini untuk membunuh Su Fang dan ahli yang tidak diketahui itu. Asal. Harta karun. Ketertarikan Hu Yufei terguncang. Harta apa itu? Coba Tuan muda ini lihat. Pakar klan bayangan berkata dengan dingin, jika kamu memiliki harta karun ini, mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Mengapa kamu mengkhianati Dong Xuan dan mengandalkan Tuan muda Hu? Tuhan tidak tahu. Harta karun itu adalah milik dewa surgawi alam semesta Feng Li, yang juga merupakan ahli alam mendalam dao tingkat atas dari klan Fengku. Dia secara tidak sengaja mendapatkannya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Harta karun itu memang aneh. Harta karun itu telah menyatu dengan alam semesta Feng Li dan dewa surgawi Feng Li sedang berada pada momen penting untuk menyatu dengan harta karun ini. Oleh karena itu, sulit untuk memindahkannya dan avatar jalan surga. Itu sebabnya dia tidak menggunakannya itu untuk berurusan dengan Su Fang. Namun, orang ini menggunakan hidupku dan seluruh klan Feng untuk menjamin bahwa selama Su Fang terpikat ke alam semesta Feng Li, harta karun ini dapat digunakan untuk membunuhnya. Kata leluhur klan Feng dengan sungguh-sungguh. Pakar klan bayangan mendengus tetapi tidak mengungkap leluhur klan Feng. Karena klan Feng memiliki harta karun seperti itu, mereka pasti tidak akan mau mengeluarkannya dengan mudah. Jika Hu Yufi menyukainya, harta karun klan Feng tentu saja akan sulit disimpan. Sekarang setelah leluhur tua klan Feng mengeluarkannya, jelas bahwa dia tidak punya pilihan lain. Mendengar bahwa ada harta karun yang sangat kuat, mata Hu Yufi bersinar terang, dan dia berkata dengan tidak sabar, harta macam apa itu? Tuan muda ini ingin melihatnya sendiri. Iya. Nenek moyang klan Feng membawa Hu Yufi dan banyak bawahannya dan berteleportasi ke kedalaman Laut Dao di alam semesta Feng Li. Di bagian terdalam dari Sea of the Pot, sebuah kepompong darah besar mengambang. Kepompong darah dibentuk dengan cara menjerat dan memadatkan untayan darah. Tampaknya ada sesuatu yang muncul di dalam kepompong darah, memancarkan aura kehidupan yang menakjubkan. Dia merasakannya dengan cermat. Kepompong darah terus mengeluarkan suara kehampaan yang sangat misterius, menyebabkan seluruh lautan jalur bergema dengannya. Pakar klan bayangan itu mengeluarkan suara takjub dari bayangan Hu Yufi. Itu adalah suara Dao Surgawi, harta macam apa itu, hingga bisa mengeluarkan suara Dao Surgawi. Bawahan Zan Chen dan Hu Yufi juga kaget sekaligus terkejut. Apa yang disebut suara Dao Surgawi bukanlah suara Dao Surgawi. Sebaliknya, harta karun tertinggi inilah yang dapat menyebabkan Dao Surgawi beresonansi dan mengeluarkan suara bergetar yang bertepatan dengan Dao Surgawi. Harta karun yang dapat menyebabkan Dao Surgawi beresonansi, seberapa kuatkah itu? Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh pemurni artefak. Ia hanya bisa lahir dari kekacauan setelah sekian lama diasuh. Bahkan suan bau tingkat raja yang paling kuat pun merasa sulit untuk memiliki kemampuan seperti itu. Melihat penampilan terkejut semua orang, Empirean Feng Li memperlihatkan ekspresi puas diri. Setelah itu, dia berteriak ke arah kedalaman lautan jalan, Feng Li, cepat keluar dan beri hormat pada Tuan Hu. Hu gelombang. Sesosok muncul dari ketiadaan. Feng Li memberi hormat pada Tuan Hu. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tepatnya adalah Empirean dari alam semesta Feng Li. Orang ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang kuat dari klan Feng, di era yang sama dengan leluhur klan Feng. Kultivasinya mencapai tingkat atas dao rilem-rilem. Di klan Feng, budidayanya juga berada di urutan kedua setelah leluhur klan Feng. Tuan Hu melambaikan tangannya. Feng Li, beritahu Tuan Muda ini, harta macam apa ini? Feng Li menangkupkan tinjunya dan berkata, harta karun ini diperoleh secara tidak sengaja ketika orang rendahan ini melakukan perjalanan dalam kekacauan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Orang rendahan ini juga tidak mengetahui jenis harta karun apa itu. Namun, setelah beberapa tahun merenung, saya menemukan beberapa keahlian dan memperoleh banyak keberuntungan. Tuan Hu bertanya, apa efek ajaib dari kepompong darah ini? Benda ini ditempatkan di lautan sang jalan dan digabungkan dengannya. Kemudian benda itu mulai memancarkan suara jalan surga yang indah ini. Sekalipun saya tidak mengolahnya, tubuh Dharma jalan surgawi secara alami akan beresonansi dengannya dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Makna mendalam dari jalan surga darinya. Tidak hanya tubuh Dharma jalan surgawi saya, tetapi alam saya juga meningkat pesat. Yang lebih menakjubkan adalah karena integrasi harta karun ini dengan lautan jalan, bakat dan kecepatan pengembangan semua kultifator di alam semesta Feng Li juga meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hanya dalam seribu tahun, sudah ada lebih dari 500 Transcendent dan puluhan ribu Dao Master lainnya. Hu Yufei tidak terlalu memikirkannya. Di matanya, kecuali Dao Su, semua orang bukanlah siapa-siapa. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius manfaat yang dibawa oleh kepompong darah ke klan Feng. Namun, pembangkit tenaga listrik klan bayangan berseru, tampak sangat terkejut. Bawahan Zan Chen dan Hu Yufei juga sehat dan sehat, seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang tiada taraf. Hanya dalam waktu 2000 tahun, suara jalan surga yang dipancarkan oleh kepompong darah saja telah menyebabkan perubahan menakjubkan di alam semesta tingkat rendah. Jika jutaan tahun atau satu era berlalu, betapa menakjubkan hasilnya. Para kultifator di alam Dewa Jiuxuan berkultivasi dengan bantuan hati ini. Bahkan jika mereka tidak meningkat secepat yang ada di alam semesta tingkat rendah, itu akan sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin para kultifator ini tidak kaget dan bersemangat. Para pembudidaya rakyat Hu memandangi kepompong darah dengan rasa cemburu dan keserakahan yang tak terselubung di mata mereka yang dalam. Guru Langit Feng Li memahami pikiran mereka dan berkata, Awalnya saya berencana untuk memberikan harta ini kepada leluhur. Tanpa diduga, setelah saya mengasuhnya di lautan jalan, saya menemukan bahwa aura kepompong darah telah menyatu dengan lautan dari jalan dan bahkan seluruh alam semesta Feng Li. Saya ingin memberikannya kepada leluhur, tetapi saya tidak bisa, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Apakah ada hal yang aneh? Beberapa kultifator orang Hu sangat kecewa dan untuk sementara waktu mengabaikan gagasan tersebut di dalam hati mereka. Namun, beberapa orang tidak mempercayainya sama sekali dan diam-diam masih mengamati kepompong darah tersebut. Hu Yufei tidak tertarik dan berkata dengan datar, apa gunanya memecahkan kepompong darah seperti ini. Nenek moyang klan Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Di mata si idiot ini, nilai harta karun yang tak tertandingi ini mungkin bahkan tidak sebanding dengan seorang gadis muda yang cantik. Elit klan bayangan berbicara lagi, kalian semua berencana menggunakan kepompong darah ini untuk membunuh Su Fang. Mungkinkah kepompong darah ini juga memiliki kemampuan menyerang? Guru Langit Feng Li berkata dengan penuh hormat, membalas pada tuanku, selama ini, aku telah menggunakan tubuh Dharma Jalan Surgawi untuk menyatu dengan harta karun ini. Dengan bantuan kekuatan Jalan Surgawi di alam semesta Feng Li, aku, aku hampir tidak bisa mengendalikan Sound of Heaven Way yang dikeluarkan oleh kepompong darah untuk membentuk serangan gelombang suara kuat yang tak tertandingi, dan tidak ada kemampuan atau kemauan yang bisa menghentikannya. Setelah jeda, Guru Langit Feng Li mengungkapkan ekspresi bangga. Selama Su Fang memasuki alam semesta Feng Li, saya akan meminta kerja sama Anda. Bahkan jika kekuatannya melampaui dao mendalam, saya yakin bisa membunuhnya. Sebaiknya tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi. Jika Tuan Mudahu ketakutan lagi, bukan hanya Anda, tetapi seluruh klan Feng Anda bisa melupakan untuk bertahan hidup. Elit klan bayangan itu mendengus dingin dan tidak lagi berbicara. Nenek moyang klan Feng berkata, Tuan Mudahu, Silakan datang ke Istana Guru Surgawi untuk beristirahat sejenak. Perhatikan bagaimana saya membunuh Su Fang. Setelah itu, leluhur klan Feng membawa Hu Yu Fei dan banyak bawahannya ke istana di kedalaman Laut Dao Alam Semesta Feng Li. Setelah Hu Yu Fei dan yang lainnya menetap, leluhur klan Feng kembali ke sekitar kepompong darah. Guru Langit Feng Li menghela nafas dan berkata, Leluhur, meskipun kita membunuh Su Fang kali ini, saya khawatir akan sulit melindungi harta karun yang tak tertandingi ini. Nenek moyang klan Feng berkata dengan suara yang dalam, Feng Li, jika kita tidak membunuh Su Fang kali ini, tidak akan ada tempat bagi klan kita di wilayah ilahi mendalam timur. Tuan Mudahu juga tidak akan melindungi kita cepat atau lambat, klan kami akan dimusnahkan sepenuhnya. Anda harus jelas tentang mana yang lebih penting. Jika Tuan Mudahu atau bawahannya memintanya, apa yang harus kita lakukan? Feng Li, apakah nyawa klan Feng dan nyawamu lebih penting, atau harta karun lebih penting? Lupakan saja, kita hanya bisa melakukannya, Guru Langit Feng Li menyetujui tanpa daya. Setelah ragu-ragu sejenak, Guru Langit Feng Li melanjutkan, Leluhur, baru-baru ini saya menemukan bahwa tampaknya ada kehidupan kuat yang dipelihara dalam kepompong darah. Selain itu, samar-samar saya dapat merasakan bahwa sulit untuk mengendalikannya dengan dao surgawi. Benda angkasa. Ada hal seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Su Fang akan segera tiba. Selama kita bisa membunuhnya, kita bisa membicarakan hal lain nanti. Kura-kura hitam besar dari klan Feng, membawa Su Fang dan Misteri, muncul di luar alam semesta Feng Li. Adapun para penggarap dan manusia klan Feng, Misteri terlalu malas untuk mempedulikan mereka untuk saat ini. Dia hanya menyegelnya di punggung kura-kura hitam. Setelah membunuh leluhur klan Feng, dia perlahan-lahan akan menangani orang-orang klan Feng ini. Su Fang, kamu tidak perlu melakukan apapun kali ini. Lihat saja aku. Misteri berkata dengan dominan. Dia mendesak kura-kura hitam dan langsung menyerang penghalang alam semesta Feng Li. Su Fang tersenyum dan diam-diam mengeluarkan jimat rune terakhir yang diberikan oleh Wayne Sage. Nenek moyang klan Feng dan para penggarap suku Hu lainnya tidak perlu takut. Namun, Su Fang harus waspada terhadap pembangkit tenaga listrik klan bayangan. Bahkan Misteri hampir tidak bisa melakukan apapun terhadap pembangkit tenaga listrik klan bayangan ketika dia menggunakan diagram pemancingan jiwa air hitam. Apalagi identitas Hu Yufei sangat luar biasa. Dia mungkin memiliki cara lain untuk menyelamatkan nyawanya. Su Fang bukannya tanpa ketergantungan. Jimat rune dari Wayne Sage adalah salah satu kartu asnya. Gemuruh. Kura-kura hitam dengan kejam dan sombong menerobos penghalang alam semesta Feng Li dan membunuh jalannya menuju alam semesta batin. Kemampuan kura-kura hitam lainnya tidak terlalu menonjol. Selain kulitnya yang kasar dan pertahanannya yang kuat, ia dapat makan dan tidur serta memiliki umur yang panjang. Melihat dengan penuh perhatian, alam semesta tingkat rendah ini sangat luas. Itu 10 kali lebih besar dari alam semesta pancang dan tingkatnya lebih tinggi. Ada banyak sekali makhluk hidup di alam semesta. Su Fang merasakan dao surgawi dari alam semesta Feng Li. Meskipun tingkatnya lebih tinggi dari alam semesta pancang, ia masih termasuk dalam kategori dao surgawi dari alam semesta tingkat rendah. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Misteri mendesak kura-kura hitam untuk terbang langsung ke laut dao di seluruh alam semesta. Karena aura kura-kura hitam terlalu menakutkan, ia jauh melampaui alam semesta tingkat rendah. Kemanapun ia pergi, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus runtuh, menyebabkan keributan besar. Tiba-tiba gelombang. 2.957 Sementara suara Patriar Klan Feng masih bergema, cahaya ilahi bersinar, dan sosok Patriar Klan Feng dan Guru Surgawi Feng Li muncul di depan kura-kura hitam, menghalangi jalannya. Segera setelah itu, kereta mewah huyufei juga muncul di kejauhan. Su Fang, kamu benar-benar sombong. Beraninya kamu mengejar kami ke alam semesta Feng Li. Teriak Patriar Klan Feng dengan murung. Kemudian pandangannya tertuju pada misteri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia menemukan bahwa budidaya misteri hanya berada di alam Daolord atas. Lalu dia bertanya dengan tegas, siapa kamu? Mengapa kamu membantu Su Fang dan merusak rencana Klan Fengku? Metode apa yang anda gunakan agar kura-kura penjaga klan saya mendengarkan anda? Su Fang dan misteri terbang keluar dari belakang kura-kura hitam. Misteri berkata dengan dingin, akulah yang akan menghancurkan Klan Fengu. Seorang kultifator Daolord berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan Klan Fengku. Patriar Klan Feng mencibir. Lalu dia berkata dengan nada membunuh, jika kalian berdua langsung melarikan diri, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sekarang kalian telah mengambil inisiatif untuk mati, kalian semua bisa tetap di sini. Feng Li, bunuh mereka. Begitu suara ketua Klan Feng turun, penguasa langit Feng Li tiba-tiba melambaikan tangannya. Dong, dong, dong. Dari kedalaman laut Dao, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang hanya bisa didengar oleh roh primordial. Suara tersebut langsung menyebar ke seluruh alam semesta Feng Li, menyebabkan hukum Dao surgawi tingkat rendah di alam semesta Feng Li segera mengalami perubahan yang luar biasa dan menjadi lebih maju. Saat suaranya bergema, lapisan batas yang sangat kuat bergabung dengan penghalang alam semesta Feng Li, menyelimuti seluruh alam semesta Feng Li. Batasnya tidak hanya luas dan tidak terbatas, tetapi juga sangat kuat. Su Fang memperkirakan akan sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik klan bayangan untuk menembus batas tersebut. Cahaya ilahi misteri sedikit berubah. Suan Bao macam apa itu? Bagaimana ia bisa melepaskan kekuatan ilahi Dao surgawi yang menakjubkan? Eh, kenapa suara ini familiar sekali? Suara yang terdengar seperti suara Dao surgawi membuat alis Su Fang berkerut dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya. Leluhur tua klan Feng mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin, Su Fang dan Bajingan yang bahkan tidak berani menyebut namanya. Kamu telah membunuh begitu banyak anggota klan Fengku. Kali ini, aku akan membuatmu berharap kamu sudah mati. Saat ini, suara Hu Yufei datang dari gerbong, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Jika tidak, tuan muda ini tidak akan bersenang-senang. Ya. Empirian Feng Li menangkupkan tinjunya ke arah Hu Yufei. Kemudian, sambil berpikir, dia mengaktifkan kembali ke pompong darah dan mengeluarkan suara jalan surga. Itu menyatu dengan kekuatan jalan surga di alam semesta Feng Li dan menyapu ke arah Su Fang. Aku tidak peduli harta apa itu. Apakah itu lebih kuat dari diagram pemancingan jiwa Blackwater milikku? Anda tersenyum mendominasi. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan sebuah gulungan. Itu adalah potret memancing jiwa Blackwater. Gulungan itu dengan cepat terbuka, memperlihatkan pemandangan seorang lelaki tua yang sedang memancing sendirian di sungai yang dingin. Anda menunjuk leluhur tua klan Feng. Orang tua dalam gulungan itu melambaikan pancingnya, dan kail emas dengan tali pancing transparan langsung menuju ke leluhur tua klan Feng. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Feng Li dari Empire mencibir dengan jijik. Dia mengendalikan gelombang suara tak berbentuk dan membombardir kail. Suara jalan surga mengandung kekuatan getaran mengejutkan yang dapat menghancurkan energi dan kemauan apapun. Setelah terjadi tabrakan, cahaya kail pancing meredup dalam sekejap. Retakan muncul di sana. Bersama dengan tali pancingnya, ia seperti layang-layang yang menari tertiup angin saat tersentak kembali ke dalam gulungan. Sosok lelaki tua dalam gulungan itu bergetar dan segera menjadi lebih ilusi. Ekspresi Yusen langsung berubah. Suanbau macam apa itu? Ia benar-benar dapat menekan diagram pemancingan jiwa air hitam milikku. Itulah suara jalan surga. Ayo cepat! Hati Sufang sedang kacau. Dia sudah menebak asal-usul suara dao surgawi. Sebelum gelombang kedua suara dao surgawi datang, Sufang segera menggunakan segel sepuluh arah tuanku, membentuk penghalang pertahanan yang kuat di depannya dan misteri. Dong! Suara jalan surgawi lainnya terdengar, dan gelombang suara menghantam penghalang tersebut. Ledakan! Penghalang itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Namun, sebagian besar dampak gelombang suara telah hilang. Sufang dan misteri terlempar karena gelombang kejut, dan mereka berdua memuntahkan seteguk darah. Keadaan Sufang sedikit lebih baik, tetapi misteri telah mengalami luka parah. Jika bukan karena Sufang yang menghalangi sebagian besar dampak suara dao surgawi untuknya, dia pasti sudah mati. Luar biasa! Sungguh harta yang luar biasa! Hu Yufei bersorak keras. Zan Chen dan para kultifator suku Hu lainnya juga sangat terkejut. Jika serangan ini ditujukan pada mereka, mereka akan langsung hancur berkeping-keping dan tidak akan mampu melawan. Berdengung! Sufang mengaktifkan sayap lebasuan bau dan menggunakan kekuatan ilahi untuk menyelimuti misteri, dan dia berteleportasi ke belakang kura-kura hitam. Kura-kura hitam, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Misteri segera menyampaikan pikirannya kepada kura-kura hitam. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan penghalang kura-kura hitam untuk bertahan. Selain itu, misteri juga menaruh harapannya pada orang-orang klan Feng di punggung kura-kura hitam, berharap leluhur lama klan Feng akan keberatan. Leluhur tua! Yang mulia Feng Li memang ragu-ragu. Kura-kura hitam itu adalah binatang suci penjaga klan Feng, dan ada banyak anggota klan Feng di punggungnya. Dia harus berhati-hati. Nenek moyang Feng klan ragu-ragu sejenak, dan matanya bersinar karena kekejaman dan ketegasan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Selama leluhur ini dan kamu masih hidup, klan Feng akan tetap ada. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Bergeraklah. Dia sebenarnya sangat kejam. Untuk membunuh Su Fang, dia tidak peduli dengan nyawa begitu banyak anggota klan Feng. Dong! 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 Yang mulia Feng Li mengertakan giginya, dan suara Dao Surgawi meledak lagi dan lagi, menabrak penghalang di luar kura-kura hitam. Gemuruh. Tubuh besar kura-kura hitam terus-menerus bergetar, dan penghalang di luar juga terus-menerus hancur. Meskipun penghalang kura-kura hitam sangat kuat, pada akhirnya ia masih tidak mampu menahan dampak suara Dao Surgawi, dan penghalang itu benar-benar runtuh. Suara Dao Surgawi seperti lautan badai, menghantam langsung ke tubuh kura-kura hitam. Su Fang menyimpan misteri di istana daunnya, dan sekali lagi mengaktifkan segel sepuluh arah guruku. Di saat yang sama, dia juga mendorong pertahanan blood armor secara ekstrim. Engah. Su Fang berhasil menyelesaikan serangan ini, tetapi sekali lagi mengeluarkan seteguk darah, dan auranya segera menjadi putus asa. Tubuh kuat kura-kura hitam juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran, gunung di punggungnya runtuh, dan bumi hancur. Seperti hembusan angin yang menyapu, manusia klan Feng yang tinggal di punggung kura-kura hitam langsung berubah menjadi abu. Para pembudidaya klan Feng itu hanya bertahan sesaat, dan segera, seperti manusia itu, mereka semua berubah menjadi bubuk. Kura-kura hitam mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, berbalik, dan melarikan diri menuju penghalang alam semesta Feng Li. Siapa yang tahu bahwa penghalang itu begitu kuat sehingga tabrakan berturut-turut kura-kura hitam hanya menyebabkan penghalang itu bergetar, tetapi tidak dapat menembus penghalang tersebut. Su Fang, kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Patriar klan Feng memandang Su Fang, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Hu Yu Fei bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Lumayan, harta karun ini lumayan. Setelah membunuh semut itu, berikan harta itu kepada tuan muda ini untuk dimainkan. Orang jenius nomor satu di Dong Xuan telah mati begitu saja. Zhan Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menatap Su Fang, perasaan simpati terhadap sesama penderita melonjak di dalam hatinya. Su Fang, orang terkenal ini ingin menggunakan hidupmu untuk dikuburkan bersama bangsaku. Dewa langit Feng Li mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ledakan. Alam semesta bergetar, dan Dao Surgawi bergemuruh. Kitab Suci Janji Jiuksuan. Pada saat kritis, Su Fang mengeksekusi Kitab Suci Janji Jiuksuan. Di Istana Jiuksuan Dao, pusaran air yang kacau bergulung, dan pikiran dengan cepat memadat menjadi bentuk. Suosh, suosh, suosh. Sebanyak tiga ribu pikiran meledak, membentuk wilayah kacau yang menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Dia sebenarnya berencana menggunakan Kitab Suci Janji Jiuksuan untuk mengontrol suara Dao Surgawi. Suara Dao Surgawi menyapu, menabrak wilayah kacau di sekitar Su Fang. Boom, boom, boom. Rasanya seperti arus deras yang dahsyat dan mendominasi yang menghantam laut. Laut mendidih dengan ganas, dan aliran deras yang ganas dengan cepat menyatu ke dalam laut, akhirnya menjadi bagian darinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Dewa langit Feng Li dan kepala klan Feng berseru kaget. Hu Yufei, Zan Chen, dan yang lainnya juga terkejut dan kaget. Kitab Suci Janji Jiuksuan yang dikembangkan Su Fang adalah sejenis Dao Surgawi tertinggi. Suara Dao Surgawi adalah suara kehidupan di dalam kepompong darah yang beresonansi dengan Dao Surgawi. Su Fang mengintegrasikan suara Dao Surgawi melalui Kitab Suci Janji Jiuksuan. Alasan mengapa dia bisa sukses juga karena Su Fang memiliki pengalaman beresonansi dengan Dao Surgawi dengan Kitab Suci Wu Ji Jiuksuan sebelumnya. Dan suara Dao Surgawi yang dikeluarkan oleh kepompong darah persis sama dengan apa yang dialami Su Fang sebelumnya. Oleh karena itu, itulah mengapa Su Fang dapat mengintegrasikannya dengan mudah, menetralisir serangan kali ini sepenuhnya. Kali ini kebetulan, pasti kebetulan. Feng Li Surgawi tidak dapat mempercayainya, apapun yang terjadi. Dia sekali lagi mengerahkan kekuatan Dao Surgawi dari kepompong darah dan alam semesta Feng Li, melepaskan suara tertinggi Dao Surgawi itu. Kebetulan. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi, membuka mulutnya dan mengembuskan hembusan udara, mendarat di wilayah kacau di sekitarnya. Suara Dao Surgawi yang menyapu seperti air pasang mengalir ke wilayah yang kacau. Seperti terakhir kali, ini terintegrasi dengan cepat. Saat berikutnya. Ledakan. Suara Dao Surgawi yang bahkan lebih agung dari sebelumnya langsung bergulir kembali, menabrak tubuh Feng Li Celestial. Feng Li Surgawi menjerit nyaring. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia mati di tempat. Nenek moyang klan Feng juga terpengaruh. Di bawah pengaruh Suara Dao Surgawi, dia diledakan beberapa puluh ribu mil jauhnya. Tubuh fisiknya hancur, dan dia memuntahkan tiga suap darah berturut-turut, jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Wajah Su Fang tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, matanya menunjukkan kesungguhan yang tak tertandingi, penuh kewaspadaan. Klan Feng Sialan, membiarkan Su Fang membalikkan keadaan lagi. Hu Yu Fei berteriak dengan ketidakpuasan. Pakar klan bayangan itu mengeluarkan suara, Tuan Muda, Su Fang itu memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Terlebih lagi, keberuntungannya sangat mencengangkan. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Karakter seperti itu, jadilah teman bersamanya atau menjaga jarak dengan hormat. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Hu Yu Fei mencibir dengan dominan, tidak peduli betapa luar biasa dia, dapatkah dia dibandingkan dengan Tuan Muda ini. Tuan Muda ini adalah satu-satunya putra dari Patriar Krak Yat Hu. Ini adalah keberuntungan besar yang dimiliki oleh Tuan Muda ini sejak lahir. Bagaimana semut rendahan itu bisa dibandingkan dengannya? Segera setelah itu, dia berteriak dengan arogan, karena Tuan Muda ini tidak ingin berteman dengan Su Fang itu, saya juga tidak akan menjaga jarak hormat dari seekor semut. Langsung bunuh dia, dan tentu saja, tidak akan ada masalah lagi. Sado, pergi dan bunuh dia. Jika dia masih hidup, kamu harus mati. Dimengerti, Tuan Muda Hu. Dari bayangan di belakang Hu Yu Fei, sebuah bayangan muncul dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan. Su Fang mengeluarkan jimat Rune Seinwain dan mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura ahli klan bayangan itu. Suara mendesing gelombang. Sebuah bayangan muncul dari kehampaan dan langsung menelan Su Fang dari segala arah, dengan cepat menyelimutinya. Su Fang, kali ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu lagi. Besiaplah untuk mati. Dari dunia bayangan, sosok hitam buram muncul. Setelah sekejap, ia dengan cepat menyerang Su Fang. Deng dengungan-dengungan. Saat Su Fang hendak mengaktifkan jimat Rune, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba muncul dari istana Jiuksuandao. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam, itu benar-benar dia. Manusia ini milikku. Kamu, junior dari klan bayangan, berani bersaing denganku. Sebuah suara datang dari kehampaan. 2958. Raja Anggur Raja Darah Yang Menusuk Langit. Bayangan hitam pada tanaman merambat darah terus menyusut dan meronta, mengeluarkan suara ketakutan. Pakar dari klan bayangan itu berasal dari ras asing. Dia memiliki ketakutan naluriah terhadap Skypiercing Blood King Finn. Terlebih lagi, kemampuan bawaan klan bayangan tidak berguna di depan tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit. Ahli dari klan bayangan ini, yang memiliki kemampuan kuat dan aneh, dengan mudah ditekan oleh tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit, mendesis gelombang. Pohon Anggur Darah dengan gila-gilaan melahap aura bayangan hitam, menyebabkannya mengecil dan menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu habis dimakan. Dunia bayangan dengan cepat hancur. Pembangkit tenaga klan bayangan yang sangat kuat dengan mudah dimusnahkan begitu saja. Anggur Raja Darah Yang Menusuk Langit. Tanaman merambat darah itu berubah menjadi gumpalan darah dan menggeliat, dengan cepat berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan jubah hitam dan baru berusia 17 tahun. Dia memiliki wajah tanpa celah, halus dan cantik, dengan kepala penuh rambut aneh berwarna merah darah. Itu adalah tubuh induk dari tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit. Ketika Sufang merasakan suara dao surgawi, dia mulai curiga bahwa itu berasal dari hati ahli ras asing, Slayer. Hati Slayer dicuri oleh Skypiercing Blood King Finn, dan keberadaannya tidak diketahui. Sekarang setelah hati muncul di alam semesta Fengli ini, tubuh induk dari tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit pasti ada di sini juga. Spekulasi sebelumnya telah terverifikasi, dan itu membuat hati Sufang tenggelam. Raja Anggur Raja Darah Yang Menusuk Langit. Itu benar-benar Anggur Raja Darah Penusuk Langit. Tuan Muda, cepat pergi. Zan Chen dan para penggarap lainnya dari suku Hu terkejut, dan mereka buru-buru mendesak Hu Yufei. Siapa yang tahu? Hu Yufei sedang menatap tubuh induk dari tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Pakar dari klan bayangan itu terbunuh, tapi dia tidak peduli sama sekali. Wanita yang bertransformasi dari tubuh induk tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit memandang Sufang seolah sedang melihat mangsa yang terperangkap dalam jaring. Ada sedikit rasa puas diri dan kesenangan yang tiada taraf. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, Sufang mengungkapkan senyuman pahit. Kali ini, dia benar-benar tidak beruntung. Dia benar-benar menabrak tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn lagi. Sufang telah menelan salah satu benih induknya, menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam di kota biru kuno, menghentikan suku asing menyerang Dong Xuan, dan bahkan melukai ibunya dengan parah. Sang ibu sudah lama sangat membencinya. Kali ini, ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, tubuh induk Heaven Piercing Blood King Finn sepertinya sudah cukup pulih. Meskipun belum berada pada kondisi puncaknya, Sufang memperhitungkan bahwa bahkan Rune Sage Anggur pun akan kesulitan menghadapinya. Saat dia mengulur waktu dengan tubuh utama, dia diam-diam berkomunikasi dengan Si Suan Dausu. Tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan. Dia hanya bisa meminta Si Suan Dausu untuk bertindak secara pribadi. Si Suan Dausu berbicara dari dalam tubuhnya, kamu benar-benar ingin menggunakan satu kesempatan. Sepertinya kita belum berada di ujung tanduk. Sufang terkejut, dan segera mulai berpikir. Wanita berambut merah itu mendengus, sepertinya kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lepas dari kematian dan berencana untuk menyerah. Sufang bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa lolos dari kejaran Dong Suan Dausu. Wanita itu mencibir, jika Dong Suan Dausu sendiri yang datang, saya hanya bisa menyerah. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah pikiran terhadap saya? Saya menggunakan sedikit trik, mengorbankan seluruh darah untuk berubah menjadi klon, dan dengan mudah menipu Dong Suan Dausu. Lalu, saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari lembah darah. Luar biasa! Bahkan ahli seperti Dausu tidak bisa menangkapmu. Sufang sangat terkejut. Lalu kenapa kamu melarikan diri ke alam semesta tingkat rendah ini? Anda tidak terlihat sesantai yang Anda katakan. Anda pasti terluka para oleh Dong Suan Dausu dan harus melarikan diri ke sini untuk memulihkan diri. Sufang mengulur waktu saat melakukan solusi misteri tumpahan langit untuk terus menyimpulkan, mencari peluang yang disebutkan si Suan Dausu. Huh! Di kota biru kuno, jika bukan karena kamu, seorang manusia lemah dan tercelah, yang menggunakan tubuh suci dharma dan hukum surga Jiuk Suan untuk melukaiku, Dong Suan Dausu tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku. Alasan mengapa saya datang ke alam semesta tingkat rendah ini bukanlah karena saya ingin datang, tetapi karena guru surgawi dari alam semesta tingkat rendah ini terlalu bodoh. Sufang bertanya dengan bingung, mengapa demikian? Aku menyegel diriku sendiri di kedalaman kekacauan, berubah menjadi kepompong darah, dan menelan hati, pembantaian, untuk pulih dari luka-lukaku. Pada saat yang sama, aku menyatu dengan hati itu, namun penguasa langit Feng Li secara tidak sengaja menabrakku dan membawa saya kemari. Sungguh lucu bahwa penguasa langit Feng Li benar-benar memperlakukanku sebagai harta karun yang tak tertandingi dan menempatkanku di laut dau tingkat rendah ini, dengan sia-sia mencoba menggunakan alam semesta tingkat rendah ini untuk bergabung denganku. Saya kebetulan membutuhkan nutrisi untuk pulih, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menelan alam semesta tingkat rendah ini secara perlahan. Saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkan diri Anda kepada saya. Wanita berambut merah itu berkata tanpa kenal lelah. Dia jelas dapat melihat bahwa Sufang mengulur waktu, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak peduli sama sekali. Mendengar kata-kata wanita berambut merah tua itu, leluhur tua klan Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan bahkan jiwanya pun merinding. Penguasa Langit Feng Li berpikir bahwa dia telah memperoleh kekayaan tertinggi, namun pada akhirnya, dia mendapatkan bintang jahat. Eksistensi mengerikan macam apa yang dimaksud dengan Heaven Piercing Blood King Finn? Lucunya, penguasa Langit Feng Li masih berniat untuk bergabung dengannya. Zhan Chen dan pakar rakyat hu lainnya gemetar ketakutan saat ini, dan hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, jika Hu Yufei tidak pergi, mereka tidak berani melarikan diri demi nyawa. Selain itu, mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Hanya Hu Yufei, tidak diketahui apakah dia bodoh dan tidak takut, atau dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan, tidak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi dia juga melihat wanita yang berubah dari Heaven Piercing Blood King Finn dengan penuh minat. Setelah Su Fang diam-diam menyimpulkan dengan solusi misterius turunan surga, matanya yang dalam bersinar saat dia melihat ke arah Hu Yufei. Hasil dari solusi misterius turunan surga adalah harapan untuk melarikan diri kali ini sebenarnya ada pada Hu Yufei itu. Hu Yufei itu adalah satu-satunya putra kepala klan orang-orang, Hu Men dalam Tengah. Identitasnya luar biasa. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki ahli dari klan bayangan itu sebagai pengawalnya ketika dia datang ke wilayah ilahi Suan Timur kali ini. Bahwa Hu Yufei memiliki metode penyelamatan nyawa yang hebat atau ahli yang tangguh di sisinya. Su Fang sangat senang di hatinya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya dan tetap menjaga ketenangannya. Dia memandang wanita itu dan berkata, kamu ingin membunuhku, dan Tuan Mudahu juga menginginkan nyawaku. Sayang sekali aku hanya punya satu nyawa. Kepada siapa aku harus memberikannya? Wanita berambut merah tua itu memahami pikiran Su Fang dan mendengus dengan nada menghina. Apakah kamu mencoba menghasut yang hebat ini untuk membunuh musuhmu? Mereka hanyalah manusia remeh seperti semut. Saya akan melahapnya secara langsung. Namun, sebelum aku melahapnya, yang hebat ini akan menindasmu terlebih dahulu. Kalian manusia terlalu jahat dan tercelah. Yang hebat ini sangat gelisah. Hati Su Fang mencelos. Dia tidak mengira ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn tidak akan tertipu oleh tipuannya. Tiba-tiba gelombang. Hu Yufei tiba-tiba berkata, Hei, kecantikan asing, Tuan Muda ini berpikir bahwa Anda memiliki persona yang istimewa. Mengapa Anda tidak mengikuti Tuan Muda ini? Selama Anda melayani Tuan Muda ini dengan baik, saya jamin Anda akan menikmati kemuliaan tanpa akhir dan kekayaan di masa depan. Su Fang, Zan Chen, dan para kultifator rakyat Hu lainnya semuanya tercengang. Beberapa Tuan Muda dari Faksi kuat memperlakukan ras asing sebagai budak atau bahkan sebagai alat untuk melampiaskan keinginan mereka. Ini sama sekali tidak aneh. Namun, wanita di depan mereka ini adalah tanaman anggur raja darah yang menusuk surga yang menimbulkan ketakutan di hati umat manusia. Dia adalah salah satu makhluk hidup terbaik di antara ras asing. Hu Yufei yang penuh nafsu sebenarnya memiliki desain pada Heaven Piercing Blood King Finn. Sungguh mengejutkan bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Bahkan Su Fang tidak bisa tidak mengagumi si idiot itu. Dia berpendapat bahwa tidak ada orang lain di seluruh wilayah ilahi Jiuksuan yang begitu bodoh. Kamu ingin yang hebat ini mengikutimu? Baiklah. The Heaven Piercing Blood King Finn tertegun sejenak sebelum tertawa keras. Sosoknya melintas dan langsung berpindah ke kereta. Chi! 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 Kemanapun wanita itu lewat, darah dan vitalitas naga banjir langsung dimakan, mengubahnya menjadi mayat kering. Pertahanan kuat di sekitar kereta tidak berguna melawan wanita itu. Dia melompatinya dengan satu lompatan. Su Fang menghela nafas lega. Itu semua berkat si idiot Hu Yufei. Tuan muda, hati-hati. Zan Chen dan para penggarap suku Hu lainnya menerkam ke arah wanita itu. Chi! 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 Rambut merah darah wanita itu tiba-tiba terangkat dan berubah menjadi tanaman merambat berwarna merah darah. Mereka menembus tubuh para penggarap rakyat Hu dan langsung melahap darah dan vitalitas mereka. Dentang Tanaman merambat berwarna merah darah yang melesat ke arah Zan Chen diblokir oleh Xuan Bao berbentuk bulan sabit yang dilepaskan Zan Chen. Xuan Bao dikirim terbang. Zan Chen juga terlempar karena gempa susulan. Namun, ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Kalian umat manusia kecil cukup mampu. Wanita itu menganggup pada Zan Chen. Rambut merah darahnya berkibar saat dia menembak ke arah Zan Chen dan Hu Yu Fei lagi. Chi! Bola Xuan Guang berwarna putih keperakan muncul dari tubuh Hu Yu Fei dan langsung berubah menjadi sosok putih keperakan di depannya. Sosok itu meledak, menyebabkan sinar perak menyapu. Tanaman merambat berwarna merah darah yang terbentuk dari rambut merah darah wanita itu benar-benar terbakar ketika menyentuh cahaya perak, berubah menjadi gumpalan asap hitam. Memang ada ahli tak tertandingi yang disembunyikan di sisi Hu Yu Fei? Tidak, itu bukan ahli tak tertandingi. Itu boneka. Su Fang memfokuskan pandangannya dan langsung terkejut. Sosok di depan Hu Yu Fei tampak seperti orang normal. Namun, kulitnya berwarna putih keperakan dan ada suan guang putih keperakan yang mengalir terus-menerus. Sepertinya itu terbuat dari merkuri. Aura Wayang juga memiliki aura kehidupan. Kekuatannya sebenarnya berada pada level yang mulia musim-semi musim gugur dan penatua pertama Changsun dari tiga sekte misterius tertinggi. Apalagi serangan boneka merkuri tersebut mengandung racun yang mematikan. Heaven Piercing Blood King Finn sendiri memiliki racun yang mematikan. Namun, ia masih belum mampu menahan racun dari boneka merkuri tersebut. Terlihat betapa mematikannya racun itu. Pada saat ini, si suan Dauzu berbicara dari dalam tubuhnya. Itu adalah suan guang yang dimurnikan oleh Dauzu dari orang-orang Hu. Itu disebut Roh Merkurius. Bocah orang Hu itu mengolahnya menjadi tubuh Dharma. Sayangnya kekuatan bocah itu terlalu lemah. Sudah sangat bagus dia bisa melepaskan sepersepuluh dari kekuatan Roh Merkurius. Apalagi dia tidak bisa menggunakannya terlalu lama. Jika tidak, Roh Merkurius akan lebih kuat daripada enam orang suci Dao ekstrim. Dengan kondisi Heaven Piercing Blood King Finn saat ini, ia tidak akan mampu mengalahkan Roh Merkurius. Roh Merkurius. Ini sangat kuat. Su Fang menarik napas dingin. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya putra pemimpin klan rakyat Hu. Dia sebenarnya memiliki boneka kuat yang disempurnakan oleh Dauzu sendiri. Inilah perbedaan antara para kultifator dengan identitas luar biasa dan mereka yang berasal dari keluarga sederhana seperti Su Fang. Murid-murid dengan identitas mulia itu dilahirkan dengan hal-hal yang tidak akan pernah bisa diperoleh oleh para kultifator yang rendah hati bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Pantas saja kamu begitu sombong bahkan ingin merasukiku. Itu karena kamu memiliki harta yang begitu kuat. Sayangnya kamu, sebagai manusia, terlalu lemah. Harta ini akan sangat ternoda jika jatuh ke tangan Anda. Wanita berambut darah itu terkejut pada awalnya. Lalu, dia mencibir dengan jijik. 2959. Suara mendesing gelombang. Tubuh boneka Merkuri tiba-tiba roboh dan berubah menjadi Merkuri yang menyapu ke arah wanita tersebut. Cahaya perak mengandung racun dalam jumlah yang mengejutkan yang meletus seperti banjir bandang. Kekuatan Heaven Piercing Blood King Finn belum sepenuhnya pulih, dan itu hanyalah tiruan. Menghadapi serangan roh Merkuri, ia tidak berani gegabuh. Ia segera berteleportasi keluar dari gerbong dan muncul di kehampaan. Roh Merkuri berubah kembali menjadi bentuk manusia dan terus menyerang Heaven Piercing Blood King Finn dengan kilatan cahaya perak. Qi, Qi. Tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn mengibarkan rambut merah darahnya, dan sinar cahaya merah darah memancar. Mereka langsung berubah menjadi tanaman merambat berwarna merah darah yang terjalin membentuk dunia dan membelenggu roh Merkuri di dalamnya. Ledakan Roh Merkuri tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang pedangki berwarna putih keperakan yang melesat ke segala arah. Pada saat yang sama, ledakan tersebut melepaskan sejumlah besar gas beracun yang dengan cepat menyebar. Dampak besar dari ledakan tersebut sebanding dengan serangan habis-habisan yang dilakukan oleh para ahli tiada taraf seperti Yang Mulia Musim Semi-Musim Gugur dan Penatua Agung Changsun. Ditambah dengan racunnya, serangan itu benar-benar mengejutkan, memotong dan merusak tanaman merambat berwarna merah darah. Alam semesta Fengli awalnya adalah alam semesta tingkat rendah yang dibentuk oleh avatar Yang Mulia Fengli. Yang Mulia Fengli telah meninggal, tetapi karena tanaman anggur raja darah yang menusuk surga telah bergabung dan menyusup ke alam semesta Fengli, alam semesta Fengli tidak runtuh. Pada saat ini, kekuatan ledakan Roh Merkuri menyebabkan alam semesta runtuh. Dimanapun pedangki berwarna putih keperakan tersapu, lubang hitam besar muncul. Aura beracun dari Roh Merkuri tidak hanya sangat beracun, tetapi juga memiliki kemampuan penetrasi yang kuat seperti Merkuri. Ia dengan cepat menyusup ke hukum surgawi dao alam semesta Fengli dan merusaknya, menyebabkan seluruh alam semesta terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang hilang. Satu bentrokan antar ahli dapat menghancurkan sebagian alam semesta dan menghancurkan banyak nyawa. Hal seperti itu tidak boleh terjadi pada avatar dao surgawi saya. Melihat pemandangan ini, Su Fang ketakutan, dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat. Hu Yufei berteriak keras, gadis non-manusia itu, serahkan saja padaku dan biarkan aku merasakanmu. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Unggung Su Fang terasa dingin. Selera Tuan Mudahu ini sungguh aneh. Bocah manusia yang sombong, saat aku menangkapmu nanti, aku jamin aku akan membuatmu berharap kamu mati. Tubuh induk Heaven Piercing Blut King Fin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan terhadap serangan roh Merkurius, dan dengan kesombongan Hu Yufei, ia akhirnya menjadi marah dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Desir, desir. Tanaman merambat darah menyembur entah dari mana, menutupi langit dan menutupi matahari. Tanaman merambat darah menari-nari di udara. Dalam kemarahannya, tubuh induk Heaven Piercing Blut King Fin akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi roh Merkurius. Roh Merkurius juga melancarkan serangan terkuatnya. Itu bukanlah racun yang mematikan, juga bukan pedangki yang bisa meledak sendiri. Sebaliknya, ia melepaskan seberkas cahaya perak. Ci, ci. Cahaya perak mengandung kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan segalanya. Tanaman merambat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu lapis demi lapis di dalam cahaya perak. Namun, setelah melepaskan serangan kuat itu, roh Merkurius sepertinya sudah sedikit meredup. Aura Hu Yufei juga melemah. Dia berkeringat banyak dan wajahnya pucat. Meskipun roh Merkurius adalah tubuh dharmanya, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar dia kembangkan. Dia harus menggunakan roh primordialnya untuk mengaktifkannya. Pertarungan dengan Heaven Piercing Blood King Finn telah menghabiskan banyak kekuatan roh primordialnya. Sungguh tak tertahankan bagi orang tak berguna seperti dia. Tubuh induk Heaven Piercing Blood King Finn dan roh Merkurius pasti menderita kerugian besar. Ini adalah waktu terbaik bagiku untuk melarikan diri. Su Fang berencana untuk mengambil Gua Fuyao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Feng Li Universe. Namun, dia memikirkannya dari sudut pandang lain. Su Fang melihat ke arah kedalaman samudera dao alam semesta Feng Li. Cahaya menyala melintas di matanya, diikuti oleh kekejaman dan ketegasan. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Ini adalah kesempatan langka. Mengapa aku tidak memanfaatkannya dan merebut hati ahli ras lain, Slayer? Jantung dari ahli ras lain, Slayer, adalah harta berharga yang membantu dalam pengembangan dao surgawi tertinggi. Bahkan Dong Xuan Dao Zhu sangat menghargainya. Pentingnya harta karun ini terlihat jelas. Di Lembah Sueruo, Su Fang baru berkultivasi selama 2000 tahun dengan bantuan hati dan basis kultivasinya telah meningkat pesat. Budidaya inilah yang memungkinkan basis budidayanya meningkat dan setara dengan Sima Xiao Xiao, menjadi orang nomor satu di Dong Xuan. Kemudian, ketika hati Slayer dicuri oleh Heaven Piercing Blood King Fin, Su Fang meratap sejenak. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, kapan dia akan mengambilnya? Kekayaan dan kehormatan berada dalam bahaya. Semakin berbahaya, semakin menakjubkan perjumpaan dan keberuntungan yang dikandungnya. Jika aku tidak memperjuangkan harta yang begitu berharga di hadapanku, aku pasti akan menyesalinya seumur hidupku. Memikirkan hal ini, pikiran Su Fang menjadi sangat tegas. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengambil Rune berbentuk daun persik. Itu adalah jimat penyembunyian satu daun yang diambil dari Ye Fei Bai. Dia telah memperoleh total tiga jimat penyembunyian satu daun dari Ye Fei Bai. Sekarang, dia hanya punya satu ini yang tersisa di tangannya. Itu tepat untuk menggunakannya. Su Fang mengaktifkan Rune itu. Aura Ilahi segera menyelimuti tubuhnya dan dia menghilang dari Feng Li Universe tanpa jejak. Tubuh induk Heaven Piercing Blood King Fin sedang bertarung dengan roh Merkurius. Tentu saja, akan sulit untuk menyadari tindakan Su Fang. Perhatian Hu Yu Fei, Zhan Chen, dan yang lainnya tidak tertuju pada Su Fang, jadi mereka tidak menyadari hilangnya Su Fang secara tiba-tiba. Bahkan jika mereka menemukannya, akan sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Su Fang. Su Fang menghindari area di mana Heaven Piercing Blood King Fin dan Merkuri Spirit bertarung sambil menyembunyikan kehadiran dan auranya. Dia terbang menuju kedalaman sungai Dao. Berdebar, berdebar, berdebar. Melihat kepompong darah besar di samudera Dao dan mendengar suara jantung berdetak di dalam, jantung Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Hah! Dia diam-diam mengendalikan pernafasannya. Harta berharga itu ada tepat di depannya. Semakin penting keadaannya di saat seperti ini, semakin dia harus tetap tenang. Harta karun itu milikku, Su Fang. Sosok Su Fang muncul dan melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang mengejutkan yang bisa menghancurkan segalanya jatuh ke kepompong darah. Lapisan luar cangkang darah hancur lapis demi lapis, dan jantungnya terlihat. Itu adalah jantung dari pembunuh ahli suku asing yang pernah dilihat Su Fang di lembah Surou. Apa yang tidak disangka Su Fang adalah jantungnya tertusuk oleh sulur darah yang kental. Tubuh induk dari Heaven Piercing Blut King Fin sangat ambisius. Ia tidak hanya bermaksud untuk menyatu dengan jantungnya dan memulihkan kondisi puncak sebelumnya, namun ia juga ingin mendapatkan kemampuan pembunuh ahli suku asing. Ini merepotkan. Jika aku ingin mengambil jantungnya, aku harus memotong sulur darahnya. Pada saat itu, aku pasti akan membuat khawatir tubuh induk dari Heaven Piercing Blut King Fin. Apa yang harus aku lakukan? Su Fang mengerutkan kening dan mengalami dilema. Tiba-tiba, teriakan nyaring bergema di alam semesta Feng Li. Su Fang ingin mengambil kepompong darah. Ternyata itu adalah Nenek Moyang Klan Feng. Klan Feng setara dengan dimusnahkan kali ini. Nenek Moyang Klan Feng itu saja, dia sangat membenci Su Fang. Oleh karena itu, dia memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Su Fang mengaktifkan jimat penyembunyian penglihatan satu daun untuk menyembunyikan sosoknya. Meskipun leluhur Klan Feng tidak bisa melihatnya, dia menebak niat Su Fang. Oleh karena itu, dia diam-diam datang ke laut dao di alam semesta Feng Li. Melihat Su Fang hendak mengambil kepompong darah, Klan Feng tiba-tiba berbicara pada saat yang genting ini. Nenek Moyang Feng Klan, kamu layak mati. Su Fang langsung marah, matanya terbakar amarah. Nenek Moyang Klan Feng tertawa terbahak-bahak, Su Fang, kamu memusnahkan Klan Fengku. Aku tidak hanya tidak akan membiarkanmu mendapatkan harta karun itu, tapi aku juga akan membiarkanmu mati di tangan rotan raja darah penusuk surga. Benar saja, tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn merasa khawatir. Desir, desir. Tanaman merambat darah melesat dari segala arah, langsung menyelimuti Su Fang dan seluruh lautan jalan. Wanita ras asing terkutuk, beraninya dia begitu galak. Hu Yufei menyerap roh Merkurius ke dalam tubuhnya dan menggunakannya untuk melawan tubuh induk Heaven Piercing Blood King Finn. Dia menderita kerugian besar, dan kakinya menjadi lunak saat dia terjatuh ke tanah. Zan Chen buru-buru berkata, Tuan muda, cepat pergi. Kasihan sekali wanita ras asing itu, Hu Yufei berkata dengan menyesal. Hingga saat ini, dia masih belum bisa melupakan Heaven Piercing Blood King Finn. Seorang ahli orang Hu mengaktifkan gerbong tersebut. Kereta Hu Yufei juga merupakan suan bau terbang yang kuat. Naga banjir yang menarik kereta itu hanya digunakan oleh Hu Yufei untuk pamer. Pada saat ini, meskipun tidak ada naga banjir, itu masih bisa diaktifkan. Kereta itu mengeluarkan suan buang yang sangat besar dan meluncur keluar seperti meteor. Untungnya, alam semesta Feng Li sudah dalam keadaan runtuh, dan batas kuat yang dibentuk oleh suara Dao Surgawi juga telah hilang. Kereta itu mampu dengan lancar keluar dari Feng Li Universe, lalu bergegas ke kehampaan yang kacau dan menerobos kehampaan. Di lautan jalan alam semesta Feng Li, leluhur klan Feng masih tertawa puas ketika sulur darah menembus kepalanya dan langsung menyedotnya hingga kering. Kemudian, jenazah tersebut hancur dan berubah menjadi tumpukan abu. Kamu manusia rendahan, kamu benar-benar punya nyali. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan hidupmu, tetapi kamu masih ingin merebut hartaku. Hari ini, aku tidak hanya ingin melahap hidupmu, tetapi aku juga ingin membelenggu jiwamu dan menyeretnya. Kedunia mimpi buruk untuk disiksa selamanya. Tubuh induk Heaven Piercing Blood King Fin mengertakkan gigi karena marah karena tanaman merambat darah yang memenuhi langit. Ia jelas terluka dalam pertarungan dengan roh Merkurius, dan suaranya dipenuhi dengan kelelahan. Namun, niat membunuh terhadap Su Fang masih sangat kuat. Ci, ci. Tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Su Fang dengan panik, menutupi langit dan menutupi bumi. Raja Anggur Raja Darah Penusuk Surga, aku, Su Fang, ditakdirkan menjadi musuhmu. Itu dulu, dan kali ini akan sama. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan segera mengaktifkan jimat rune yang telah dia persiapkan sebelumnya. Bau alkohol yang kuat keluar dari tangan Su Fang dan menyebar ke segala arah. Itu adalah jimat rune dari seorang ahli Sein Suci. Sialan, sial, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Ketika tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Surga merasuki Ling Xingchen, ia menyaksikan Su Fang menggunakan jimat rune untuk menekan nenek penghancur hati. Secara alami, ia tahu betapa kuatnya jimat rune milik Wain Sein. Sekarang dia melihat Su Fang mengaktifkan jimat rune yang sama, dia terkejut dan marah. Bau alkohol yang kuat segera menghentikan serangan tanaman merambat berwarna merah darah. Tanaman merambat berwarna merah darah terus bergoyang seolah sedang mabuk. Tubuh induk Heaven Piercing Blood King Fin benar-benar tidak beruntung. Itu baru saja memulihkan sebagian kekuatannya. Jika dia menyerang Su Fang pada saat itu, Su Fang tidak akan mampu melawan, bahkan jika dia memiliki jimat rune milik Wain Sein. 2960 Su Fang, jika kamu berani mengambil hatiku, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pohon anggur raja darah yang menusuk surga mengancam Su Fang dengan suara teredam seperti seorang pemabuk. Hatimu, itulah inti dari ahli ras alien, Slayer. Anda mencurinya. Sekarang, itu milikku, Su Fang. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mencemoh ancaman dari tanaman anggur raja darah yang menusuk surga. Segera, dia mengaktifkan sepotong aura primordial yang baru saja dia pulihkan dari Istana Jiuksuandao. Dia mengedarkannya ke telapak tangannya dan meraih sulur darah yang menusuk jantung. Aura primordial meledak. Meski hanya sepotong, ia masih dengan mudah mematahkan sulur darahnya. Su Fang meraih hati itu, menyegelnya, dan menyerapnya ke dalam Istana Dao. Pakar ras alien, hati Slayer, ada di tangannya begitu saja. Heaven Piercing Blood King Finn masih memiliki sedikit kesadaran. Ia bergumam, manusia tercelah, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kamu masih ingin membunuhku. Mata Su Fang berkilat kejam. Dia siap mengerahkan seluruh kemampuannya dan membunuh tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn. Leluhur Dao Si Suan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Raja Anggur Raja Darah Penusuk Langit itu bisa dikatakan memiliki tubuh yang abadi. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Rune pemabuk itu tidak akan mampu membelenggunya lama-lama. Bagaimana Si Suan berani meragukan kata-kata Dao Su? Dia buru-buru mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan melewati celah di antara tanaman merambat darah. Setelah terbang keluar dari Laut Dao, Su Fang mengeluarkan Gua Abadi Fuyao dan memasuki istana. Dia mengaktifkan Gua Abadi dan berubah menjadi Kun Peng Raksasa. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Setelah bergegas keluar dari Feng Li Universe yang hancur, dia melihat kura-kura hitam Raksasa berjuang untuk berenang di kehampaan yang kacau. Kura-kura hitam ini terluka parah. Namun, pertahanannya tidak hanya luar biasa, kemampuan pemulihannya juga luar biasa. Meski terluka parah, ia belum mati. Su Fang tidak ragu-ragu untuk menyerapnya ke dalam istana Jiu Suan Dao dan kemudian melanjutkan mengaktifkan Gua Abadi Fuyao. Dia menghilang dari kehampaan yang kacau tanpa jejak. Kurang dari satu jam setelah Su Fang pergi, suara gemuruh datang dari Feng Li Universe. Su Fang, aku akan membunuhmu. Ledakan. Pohon anggur berwarna merah darah mengjulang ke langit dari Feng Li Universe dan melambai sembarangan dalam kehampaan yang kacau. Dengan kecepatan Gua Abadi Fuyao, Su Fang berada jauh. Bagaimana dia bisa menemukannya? Bocah manusia yang hina dan tidak tahu malu, lain kali aku menangkapmu, aku akan melahapmu. Tanaman anggur raja darah yang menusuk langit melampiaskan kemarahannya pada Feng Li Kosmos. Saat seluruh darah menari dengan liar, ia membungkus seluruh Feng Li Kosmos. Di bawah melahap rotan raja darah penusuk surga yang gila-gilaan, semua kehidupan di alam semesta Feng Li, yang merupakan asal mula alam semesta, dilahap seluruhnya. Akhirnya, alam semesta runtuh berubah menjadi reruntuhan dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya, hanyut dalam kehampaan yang kacau. Para Transcendent di alam semesta Feng Li juga ditelan oleh Blut King Fin. Seluruh klan Feng, kecuali Feng Zhenhua, meninggal. Bahkan manusia biasa pun tidak dapat bertahan hidup. Sekitar 500 tahun. Di dalam Gua Abadi Fuyao, Su Fang mengeluarkan jantungnya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyengat. Dia tidak menyangka. Su Fang tidak menyangka perjalanan ke klan Feng kali ini. Dia tidak hanya membalaskan dendam Dewi Luo, tetapi juga bertemu misteri dan secara tak terduga memperoleh harta karun yang tiada taranya. Dengan harta sebesar itu, saya akan mampu memolah sutra tanpa batas Jiuxuan dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kecepatan peningkatannya akan luar biasa. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika hati selayar ditempatkan di lembah darah, banyak ahli di alam Dewa Jiuxuan bergegas ke lembah darah untuk menggunakan hati untuk memahami jalan surgawi. Bahkan bagi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dengan status bangsawan dan kekuatan yang kuat, ada batas waktu setiap kali mereka menggunakan hati selater untuk berlatih. Su Fang mengambil hati selayar untuk dirinya sendiri. Dia bisa menggunakannya untuk berkultivasi kapan saja. Tidak ada batasan waktu. Manfaat yang diperolehnya sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak senang dengan hasil panen yang begitu besar? Su Fang hanya berhasil mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Luo telah mengatakan sebelumnya bahwa semakin besar bahayanya, semakin besar peluangnya. Itu benar. Jangan terlalu cepat bahagia. Si Suan Dauzu tiba-tiba berbicara di dalam tubuhnya, menuangkan air dingin ke Su Fang. Su Fang bertanya dengan heran, Tuan, mengapa? Si Suan Dauzu berkata perlahan, bahkan Dong Suan Dauzu menghargai hati ini. Jika dia tahu itu ada di tanganmu, apakah kamu masih bisa menyimpannya? Bahkan jika bajingan tua Dong Suan Dauzu itu tidak mengembalikannya, jika ahli lain mengetahuinya, akankah mereka melepaskanmu? Su Fang terdiam. Sekarang setelah dia mendapatkan harta karun yang tiada taranya, dia sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia benar-benar melupakan hal ini. Apakah, apakah aku harus mengembalikan jantungnya? Su Fang tidak mau menyerahkan harta yang telah diperolehnya, apapun yang terjadi. Si Suan Dauzu berkata, harta yang luar biasa, karena kamu telah mendapatkannya, bagaimana kamu bisa memberikannya? Juga, itu adalah harta karun tua Dong Suan Dauzu itu. Terlebih lagi, Anda tidak bisa memberikannya begitu saja. Guru akan menggunakan teknik tertinggi untuk menyegelnya di Gua Fuyao Anda. Kecuali Dong Suan Dauzu secara pribadi memasuki gua Anda, tidak ada yang akan tahu bahwa hati selayar ada di tangan Anda. Su Fang terkejut dan gembira. Terima kasih banyak, guru. Selain itu, hati ini tidak sekuat yang kamu kira. Meskipun ahli alien slater dilahirkan dengan kemampuan tertinggi untuk berkomunikasi dengan Dao Surgawi, bagaimanapun juga dia bukanlah manusia. Kemampuan utamanya adalah membunuh, bukan untuk mengolah atau mengendalikan Dao Surgawi. Oleh karena itu, hati selayar hanyalah sebuah pendukung. Saat kamu mengembangkan sutra janji jiuksuan hingga tingkat tertentu, bantuan itu hanya akan terbatas untukmu. Kultivasi tetap bergantung pada diri Anda sendiri. Semua kekuatan eksternal lainnya hanya dapat menjadi pendukung. Jika Anda terlalu mengandalkan kekuatan eksternal, pencapaian Anda di masa depan akan terbatas. Anda harus mengingat ini. Sisuan Dao Zhu dengan sabar menjelaskan kelemahan hati selayar kepada Su Fang. Murid ini mengerti. Terima kasih banyak atas ajaran guru. Selanjutnya, Sisuan Dao Zhu menggunakan formasi yang kuat untuk membuka ruang independen di dalam Gua Fuyao dan menyegel hati selayar di dalamnya. Dengan cara ini, Su Fang dapat menggunakan hati selayar untuk merasakan dan memahami Dao Surgawi dan mengembangkan sutra janji jiuksuan. Namun, karena hati selayar terlalu mengejutkan, dia tidak dapat menggunakan pikirannya atau roh primordial untuk memahaminya, dia juga tidak dapat menggunakan formasi waktu. Dia hanya bisa memasuki kedalaman formasi secara langsung untuk mendekatinya. Su Fang tidak terburu-buru berkultivasi. Sebaliknya, dia tetap berada dalam formasi waktu di dalam Gua Fuyao, melahap pil dan benda spiritual. Pada saat yang sama, dia menggunakan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga untuk memulihkan energi dan kehidupan yang telah dia keluarkan. Su Fang juga membawa tubuh Yu Zi ke dalam formasi. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar pil kuno untuk membantunya pulih secepat mungkin. Istana Dao Dongsuan Yi Chen dan Dongsuan Chan serta belenggu di tubuh mereka juga dilepas oleh Su Fang, dan mereka tinggal di Gua Fuyao Su Fang untuk berkultivasi. Adapun Feng Zhenhua, Su Fang tidak terlalu memperhatikannya. Dia memberinya beberapa pil dan sumber daya, dan membiarkannya berkultivasi di Istana Dao. Su Fang tidak melupakan kurakura hitam. Ada banyak sekali mayat pembudidaya Ras Pupa yang disegel di Istana Dao miliknya, dan dia bisa mengeluarkannya untuk membantu kurakura hitam pulih. Sekitar 300 tahun berlalu. Suara mendesing gelombang. Kun Peng yang besar muncul dari kehampaan yang kacau, menimbulkan badai spasial mengerikan yang menyebar ke segala arah. Su Fang terbang keluar dari Gua Fuyao. Dia mengeluarkan disding suan dan hendak menentukan posisinya saat ini. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suan guang terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Fang baru saja merasakan kemunculan suan guang ketika dia berada ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Ternyata itu adalah burung dewa dengan bulu berwarna pelangi. Panjangnya ribuan kaki dan tampak seperti burung merak. Beberapa sosok terlihat samar-samar di punggungnya, tetapi wajah mereka tidak terlihat jelas karena penghalang. Bas dengungan-dengungan gelombang. Aura familiar menyebabkan rune teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi di istana Jiuksuan Dao Su Fang berkedip dengan cepat, dan akhirnya terkondensasi menjadi sosok wanita berpakaian hitam. Sima Xiao Xiao. Dia tidak menyangka akan bertemu Sima Xiao Xiao di sini. Sima Xiao Xiao, yang berada di belakang burung dewa, juga memperhatikan Su Fang. Dia mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Seorang pemuda yang sangat tampan dan mulia di samping Sima Xiao Xiao merasakan ekspresi Sima Xiao Xiao dan mendesak burung dewa untuk terbang menuju Gua Fuyao milik Su Fang. Sima Xiao Xiao, kamu masih mendominasi wilayah ilahi Suan Timur. Aura ganas melonjak di hati Su Fang, dan niat membunuh serta auranya meledak dengan ledakan keras. Burung dewa mengeluarkan teriakan penuh teror dan segera berhenti. Orang-orang di punggungnya lengah, dan beberapa di antaranya langsung jatuh. Sima Xiao Xiao dan pemuda tampan itu bergoyang sejenak sebelum mereka menenangkan diri. Kamu mendekati kematian. Pemuda tampan itu menjadi marah dan hendak menyerang Su Fang. Su Fang? Itu Su Fang. Seorang kultifator di belakang Sima Xiao Xiao berseru. Itu adalah Qiyu Chang Feng, yang salah satu lengannya dihancurkan oleh Su Fang di domain ilahi Jiuxuan. Ekspresi pemuda tampan itu berubah, dan dia mencibir dengan jijik. Masalah meminta pil itu penting. Abaikan Su Fang, kata Sima Xiao Xiao acuh tak acuh. Jika bukan karena nona Sima, aku pasti akan memberi pelajaran pada Su Fang. Tatapan tajam pemuda tampan itu menyapu Su Fang, dan kemudian dia mendesak burung dewa itu untuk terbang. Final dari Jiuxuan Divine Domain sudah dekat, dan Sima Xiao Xiao masih memiliki waktu luang untuk berkeliling. Su Fang tidak lagi memperhatikan Sima Xiao Xiao. Kemudian, Su Fang mengaktifkan disperbaikan mendalam dan terkejut menemukan bahwa tempat ini tidak jauh dari sekte dewa pengobatan Dao. Tentu saja, apa yang disebut, tidak jauh, ini hanya berhubungan dengan kekacauan yang luas dan tak terbatas. Bahkan dengan kecepatan seorang master Dao, dibutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mencapai sekte dewa pengobatan Dao dari sini. Sudah waktunya bagi Badan Dharma Hukum Surgawi saya untuk kembali dan mendapatkan beberapa pil dari sekte dewa pengobatan Dao. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sekte dewa pengobatan Dao. Itu bukan hanya untuk Badan Dharma Hukum Surgawi, tetapi juga untuk uang. Dia akan menjadi orang miskin lagi. Kemampuan gua tempat tinggal Fuyao benar-benar menakjubkan, begitu pula konsumsinya. Sejak dia mendapatkannya, konsumsi batu dewa oleh Su Fang saja sudah hampir setengah dari kekayaannya. Konsumsi uang di gua Fuyao terlalu besar, itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh para petani biasa. Su Fang sekarang memiliki Square Sky City dan memiliki banyak penggarap di bawah komandonya. Selain itu, sumber daya yang dia konsumsi untuk budidayanya sendiri bahkan lebih mencengangkan. Dia pasti tidak dapat hidup tanpa uang dan sumber daya. Su Fang sudah mengetahui bahwa Badan Dharma Hukum Surgawi berada di sekte dewa pengobatan Dao dan telah menyelesaikan krisisnya setelah pertarungan peringkat.